Untuk semuanya, saya Pak Ali dari Insight Jember Kita akan bahas UNBK Kimia tahun 2019 Ujian Nasional tahun pelajaran 2018 2019 ya, ini sudah dilaksanakan Senin 8 April 2019 Kita akan bahas mulai dari nomor 1 Oke, jangan lupa tulis nama nomor perserta Oke, perhatikan gambar dan beberapa pernyataan Tentang model atom berikut Nah, kalau model atom ini Ini seperti Renegang Ini adalah model atom Dari Niels Bohr Niels Bohr B-O-H-R Niels Bohr B-O-H-R Niels Bohr Niels Bohr ini Mendasarkan Cara pemodelannya Itu pada spektrum Ya, dari Sinar Dari Suatu zat yang dipanaskan Ya, dia akan terjadi eksitasi elektron Dan saat ini kembali ke Orbitnya lagi akan Apa ya, memberikan Energi Ya, dengan frekuensi tertentu Dalam Dan bisa kelihatan patah sinar tampak Apakah hanya Sinar tampak ada juga yang tidak tampak Ada infrared Ya, di atas ultraungu juga ada Dan ini Yang pertama kali diambatnya Tentu saja yang sinar tampak ya Dan ternyata Setiap atom itu memiliki Tingkat energi yang unik Setiap elektron Nah, ini adalah Tingkatan-tingkatan energi Dari elektron itu Ya Jadi kalau ada Layer-layer Seperti Apa ya Orbital planet Mengelilingi matahari Seperti ini Berarti Niels Bohr Ya Nah, pertama kali di coba Tentu saja yang paling sederhana Maaf ya Yaitu spektrum Dari hidrogen Ya Kemudian Pertanyaannya Pasangan yang benar Tentang kelemahan Nah, kelemahannya apa? Setiap model itu ada Kelemahannya Dan akan diperbaiki Pada model berikutnya Kenapa disebut model? Karena kita Sampai sekarang pun Tidak pernah tahu Benar-benar ya Bentuk atom seperti apa Karena sangat kecil Kita bikinkan modelnya Mulai model Dalton Sampai mekanika kuantum Nah, Bohr ini Adalah Sesaat sebelum mekanika kuantum Kita sudah sampai pada mekanika kuantum Oke ya Nah Tidak dapat menjelaskan Spektra hidrogen Kalau yang sederhana-sederhana Bisa Ya Jadi Nesbor ini bisa Untuk menjelaskan Spektra hidrogen Masih sederhana Yang kompleks Baru tidak bisa Ya Tidak dapat menerangkan Pengaruh medan magnet Terhadap atom Nah ini Dia tidak bisa Menjelaskan pengaruh Medan magnet terhadap atom Jadi Elektron Ya ini Tidak bisa Ini yang benar malah Ya Yang Kelemahan ini Jadi elektron Adalah Sebuah muatan Dan setiap muatan itu bergerak Pasti akan mengeluarkan Medan magnet Kalau dia mengeluarkan Medan magnet Pada akhirnya Energinya akan habis Nah kalau energinya habis Dia akan Mendekati ke inti Karena kehabisan energi Ya Nah Pada kenyataannya Ternyata Elektron itu Orbitalnya Stabil Nah ini tidak bisa Dijelaskan oleh Nesbor Ya Kemudian Tidak dapat menjelaskan Tingkat-tingkat energi Atom hidrogen Bisa Ya dia bisa Menjelaskan itu Bahwa Ternyata Spektrumnya Itu selalu konsisten Pada spektrum tertentu Energi Frekuensi tertentu Ya Tidak dapat menerangkan Struktur Elektron Struktur atom Berelektron Banyak Tidak bisa Ya Ternyata Di mekanika kuantum Semakin besar Tingkatan Orbitalnya Semakin kompleks Ya Bentuknya Ya Jadi Yang tidak bisa Dijelaskan adalah Nomor 2 dan 4 ini Oleh model Atom Nesbor Apakah Berarti model ini Tidak kita pakai Tetap kita pakai Model ini Bahkan model Dalton pun Ya Yang hanya bentuk Seperti klereng Tetap kita pakai Untuk tujuan tertentu Ini adalah model Model ini adalah Contoh untuk Masalah yang kita Bicarakan sedang Apa sih Nah itu Disesuaikan ya Jadi model yang lama pun Masih kita pakai sekarang Jadi ini 2 dan 4 Yang merupakan Jawaban nomor 1 Nah sekarang Nomor 2 Masa rata-rata Atom P Adalah ini Masa rata-rata Dari atom P Sekian Jadi atom P Itu isotopnya Banyak Ya Dan Diambil rata-ratanya Lah kok bisa Isotopnya banyak Karena Nomor masanya Boleh jadi beda Walaupun atom P Nya yang sama Nah ini dipelajari Dalam Kelimpahan Unsur Kimia Ya Nah Yang ditaruh Di tabel Periodik Itu adalah Rata-rata Berdasarkan Kelimpahannya Ya Sedangkan masa Satu atom karbon Ini adalah sebagai Referensi C12 Apa maksudnya C12 Ya C12 ini Yang neutronnya 12 Apakah ada yang Tidak 12 Ada Ada C14 Ya Jadi Ternyata C12 lebih banyak Di alam Ya Jadi C12 ini Digunakan Sebagai referensi Ya Nah Ini C12 ini adalah 1,9 x 0,992 x 10 pangkat 23 Ini jadikan Standar Dalam perhitungan Masa atom relatif Di kimia Ya Maka disini Dikenalnya Isla AR Masa atom relatif Kalau MR Masa molekul relatif Ya Rumusnya bagaimana ARP ARP ini Rumusnya adalah Masa dari P Dibagi 1 per 12 Kali Masa atom C Ya Jadi MC Masa atom Carbon C12 Ya Kita tinggal Masukkan disini Dan kita Siapkan kalkulator Karena disini Biar Ngitungnya Tidak selesai Oh Tidak usah Dihitung sampai Selesai juga Ya Jadi Ini Adalah 6,64 x 10 pangkat Min 23 Dibagi 1 per 12 Kali Masa atom C 12 nya Yaitu 1,992 x 10 pangkat Min 23 Jadi Jawaban yang benar Adalah yang C Ya Yang C Untuk nomor 2 Kita lanjutkan Sekarang nomor 3 Perhatikan Hubungan Notasi unsur Konfigurasi elektron Dan letaknya Dalam tabel Periodik Ya Letaknya Dalam tabel Periodik Nah Kalau kita Ada baiknya Kita menggunakan Ini Apa Kalian Dekat-dekat sama Tabel periodik Kimia Ya Tabel Nah Tabel periodik Unsur Jadi Ini yang Selalu saya Sarankan Berulang-ulang Ya Nah ini Ptabel.com Ini Wena Sudah Tapi Saya siapkan saja Siapa tahu Kepakai ya Kalian Gunakan Ini Enak Kita Kembali Ke soal Dulu Ya Seperti Apa Soalnya Perhatikan Hubungan Notasi Unsur Konfigurasi Elektron Dan letaknya Dalam tabel Periodik Unsur Data Yang berhubungan Yang berhubungan Dengan Tepat Ditunjukkan oleh Notasi Nomor Oke A Dulu Ini jumlah protonnya 80A Ini salah Proton ini adalah Nomor Masa Jadi kalau Disini adalah X ya Ini adalah nomor Masanya Dan ini adalah Nomor Atomnya Eh Nomor Maaf Salah Saya kebalik Ini nomor Atomnya Dan ini adalah Nomor Masanya Ya Jadi nomor Atom ini menunjukkan Proton adalah proton Kalau nomor Masa Adalah proton Tambah Netron Kalau elektron Lihat-lihat Ionnya Disini ada Tidak Jadi Kalau disini Netral Tidak ada isinya Berarti Jumlah proton Sama dengan elektron Kalau disini Ada isinya Min 1 Itu berarti Elektronnya 1 lebih banyak Dari protonnya Dan seterusnya Dan seterusnya Kadang-kadang Ada yang tanya Pak Yang dimaksud Dan seterusnya Itu apa Intinya Muatan disini Adalah selisih Antara proton Dan netron Dan proton Bersifat menetap Karena ada Di dalam inti Di dalam atom Yang bisa keluar Masuk adalah Elektronnya Paham ya Sekarang Netronnya berapa Protonnya keliru Sudah Netronnya Tidak usah dihitung Yang jelas Netronnya Jumlahnya adalah 80 kurangi 35 Jadi Kalau disini Nomor masa Masa dikurangi Proton Adalah netronnya Jelas ini ya 80 kurangi 35 Dalam 45 Sebenarnya Benar sih Netronnya Kalau ini kita lihat Disini 12 12 Sudah Netronnya 24 Salah Netronnya adalah 24 dikurangi 12 Seharusnya disini 12 Ya Ini 30 65 jelas salah Jelas ini salah Nomor atomnya 30 Berarti Disini jumlah protonnya Seharusnya 30 Ya Dan netronnya adalah 65 kurangi 30 Harusnya 35 Juga disini Dua-duanya salah Kalau gitu ya Kalau ini Nomor atomnya 18 Ya Terus kemudian Nomor Ini sudah benar Nomor masa 40 kurangi 18 40 kurangi 20 Eh ya Dua-dua ini Benar Jadi ininya benar Ininya benar Jadi Ini tinggal kita mikirin Konfigurasi elektronnya saja 3S2 3P6 Neon Ya Kenapa saya Apa kalau hafal enak Jadi Kalian lihat Tabel periodik neon Ini ada Disini ada helium ya Neon ini Nomor atomnya adalah 10 Ya Jadi setelah 10 Dilanjutnya Dan ini neon adalah Periode 2 Habis 10 Masuk 1S3 Kan gitu ya 1S3 Terus ini masuk Ini masih S Nah ini masuk ke P Ya Seperti itu Jadi H E N E A R K R X E R N Ini Habalkan ya Hebo negara Arab Karena serangan rumahnya Habisnya seperti itu 2 10 18 36 Ini penting untuk dihafalkan Ya Jadi kalau kalian hafal seperti itu Enak Ne Ne Ini berarti kan 10 tadi 10 Disini 22 Kurang berapa Kurang ini 2 Tambah Itu apa ini Tambah 8 Ini 8 ya ini 3 P 1 2 3 4 5 6 Harusnya 6 ya P kok 8 ini Coba saya zoom Kok ada yang janggal disitu 6 ini ya Cuman Nempel gitu aja ya Nempel Ya Nah Kita lihat NEHE Ya Kita lihat disini NE10 ya NE10 Kita kembali kesini Kita kembali kesini Berarti ini 10 11 12 12 Nah ini 18 pas ya Jadi sama dengan nomor atomnya Kita pakai nomor atomnya 18 ya Jadi pas 18 Dan ini Masuk 3S Ya Sekali lagi saya tunjukkan masuk 3S Habis 10 ini adalah periode 2 Masuk periode 3 Berarti 3S Ya Jadi lebih cepat kita eksekusinya kalau gitu 3S Jadi kalau kalian gak hafal Nah terpaksa gak mungkin Bawa Ini tau Gak boleh Gak mungkin bawa kertas di tempat ujian Ya kalian terpaksa 1S2 2S2 Ya 1S2S gitu aja ya Kalau S Sudah harusnya tahu isinya berapa 1S 2S 2 P Ya 3S 3P 3D 4S 4P Ya Nah ini Masuk ke 3S tuh Berarti kalian sudah posisi disini Habis 3S 3P Ya disini 3P Oke Jadi 1S2 2S2 2P6 3S2 Dan 3P6 Sudah masuk disini Kalian menggunakan ini juga Aman Ya Gampang kok 1S 2S 2P Dan seterusnya Nah ini Benar berarti 2S2 2P6 Pas tau 8 Ya Dan golongannya Nah cara ngitung golongannya Adalah Golongan 2 tambah 6 Yaitu 8 Golongan 8A Ini adalah golongan utama Ya Kalau dalam sistem periodik Seperti ini Ini adalah golongan yang Berakhir disini pasti S Ini P Disini D Dan disini nanti adalah golongan F Ya Dan sini Kalau pakai tabel periodik Langsung ketemu Ya Jumlahnya berapa Ini 28 28 Posisinya dimana 28 Eh 18 Maaf 18 posisinya disini AR Kok 18 tadi berapa sih 18 ya AR Oh gas mulia Oh gas mulia Makanya Ya AR 18 Langsung saja Seberarti ya Ini adalah argon Ya Jadi 18 Ya 18 ini adalah Argon Dan argon adalah golongan Gas mulia ini Pas Jadi Memenuhi oktet ya Ini kalau di total ada 8 Oke Jadi ini jawabannya jelas yang N ini Sebenarnya adalah argon itu Yang N Ya Nomor 4 Unsur Y Termasuk unsur transisi Ya Dan memiliki notasi seperti ini Konfigurasi elektron Y Ini 24 Ya Aman kita pakai ini tadi ya 1S 2S 2P 3S 3P 4 Eh kok 3 Kok 4 ya Saya salah ya Maaf 2P 3S 3P 3D Pokoknya bentuk segitiga gini ya Ini 4S 4P 4D 4F 5S 5P Ya Ini aja sudah cukup Kita pakai warna Biru 1S 2 2S 2S 2P 6 Kita garisbawahi Dapat 10 Berapa targetnya? 24 ya 3S 3S 3P 6 Alah Nyoretnya enggak sip 3P 6 Ya Terus ke Habis itu 4S 2 Dapat 20 Ya 3D Kan 24 ya 3D 4 Nah ini Pasti ada Hybridisasi nanti Jadi Yang D Ini akan stabil Kalau penuh Atau setengah penuh Kalau S kotaknya ada 1 D kotaknya ada 5 ya Total kan 10 Kotaknya ada 5 1 2 2 3 4 dan 5 Ya ini akan Kok kotaknya enggak rapi ya Saya bikin rapi lah Ya 5 Seperti ini 1 2 3 4 Ya Saya Isinya pakai ini S ini akan S ini akan lari Kesana 1 Elektronnya Menjadi 5 Ini tinggal 1 Ya Jadi sebenarnya Pertama ini Diisi 2 Tapi karena Di sini akan Lebih stabil Kalau setengah penuh Ini lebih stabil Kalau diisi 5 1 2 3 4 5 Jadi ini cuma Satu aja Jadi elektron yang tadinya Menghuni sini Akan pindah ke sini Ya Nah Namanya Hybridisasi Ya Jadi Ini akan 4S1 3D 5 Jadi yang B ini ya 4S1 3D 5 Jadi Nomor 4 itu Yang B Ini kelihatannya Casnya mau Casnya mau habis Jadi harus saya Cas dulu Oke Nomor 5 Proses industri Pembuatan amonia Atau NH3 Ya NH3 ya Dapat dibuat Dari reaksi Antara gas nitrogen Dan gas hidrogen Ya Dengan persamaan reaksi Seperti ini Ya N2 2 2 3 NH3 Ini Belum setara Belum Ya Disini hanya 3 Disini hanya 2 Dikasih langkah 3 Disini ya Disini N nya 2 Nah Disini kasih 2 Seperti ini Ya Reaksi berlangsung Pada tekanan tinggi Dan menggunakan Katalisator Serbu FE Katalisator ini Adalah zat yang Tidak ikut bereaksi Ya Atau kadang-kadang Ikut bereaksi Tapi kembali Gajat itu semula Jadi secara umum Tidak ikut bereaksi Dia menurunkan Energi aktifasi Gunanya katalisator ini Serbu FE Dicampur dengan AL 2O3 MGO CAO Dan K2O Perbandingan volume Gas-gas yang beraksi Pada reaksi Pada P dan T Yang sama Jadi pressure And temperature Yang sama Ya Ternyata 1 banding 3 1 banding 3 Dan 2 Ya Perbandingan volume Volume gas Yang beraksi Dan hasil reaksi PT 1 banding 3 1 banding 3 Banding 2 Ya Berdasarkan Wacana tersebut Hukum kimia Yang berlaku Adalah Ya Kalau gas-gas Yang bereaksi Dan hasil reaksi Berbanding pada Bilangan yang Sederhana Ya Ini adalah Perbandingan Mol atau Perbandingan Volumenya ya Itu adalah Hukum Gailusa Ya Kalau hukum Dalton Perbandingan Perganda N O 2 Dan N O Ya Ini Perbandingannya Itu Maksudnya Perbandingan N Dan O Ini adalah Perbandingan Yang Sederhana Nah Ini hukum Dalton Kalau hukum Avogadro Itu Lebih Ke Avogadro Itu Lebih Ke Mall Jadi Avogadro Lebih Ke Mall Kalau Gailusak Lebih Ke Volumenya Ini ya Perbandingan Volume Ini lebih Pada Volume Ya Ini menekankan Pada Mall Jadi Mall Dan Volume Sebanding Ada Berarti Perpaduan Antara Gailusak Dan Apogadro Kalau Hukum Lavoisier Kekekalan Masa Ya Masa Sebelum Dan Sesudah Sama Masa 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 Sebelum Masa Sebelum Dan Sesudah Reaksi Sama Sebelum Sama Dengan Masa Sesudah Reaksi Ini Kalau hukum Praus ini Perbandingan Hukum Perbandingan Hukum Perbandingan Tetap Perbandingan Tetap Oke Kemudian Nomor 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 Larutan Asam Nitrat Ya MR Nya Adalah 63 Ya Tersedia Di Laboratorium Dengan Konsentrasi 16,43 Molar Bila Masa Jenis Larutan Asam Nitrat Pekat Yang Tertera Pada Kemasan Adalah Sekian Gram Per Milimol Ya Persentase Masa Asam Nitrat Dalam Larutan Tersebut Adalah Oke Jadi Ini kita Cara mengerjakannya Ada dua strategi Yang pertama Kita ambil Angka yang enak Volume yang enak Terus kita cari Masanya Kan ada Rho nya Misalnya Yang paling enak 100 ml Atau Strategi kedua Ya gunakan Rumus jadi Karena rumus Soal ini adalah Soal Typical Ya Saya akan gunakan Rumus jadi Persentase Masa Adalah Molaritasnya Dikali MR Atau AR nya MR Atau AR Dibagi Rho nya Ya Kali 100% Ya Jadi Molaritasnya Adalah 16,43 16,43 Ya Dibagi Kali MR Atau AR nya Disini 63 Sudah ada ya 63 Dibagi Rho nya Ya Disini 16,43 Molar Disini Disini Adalah 16,43 Gram Per Mol Ya 16 1,6 Ya 1,6 43 Gram Per Mol Gram Per Mililiter Biasanya Satuannya Gram Per Liter Atau Kalau gram itu Pasangannya liter Kalau kilogram Meter Jadi ini harus Dikalikan Jadi ini Adalah Mililiter Itu Seribu liter Jadi ini Adalah 1643 Gram Per Liter Ya Kalau dalam kimia itu Biasanya gram Per liter Atau sekalian Kilogram Per meter Kubik Ya Jadi ini Nanti Ya Akan Sama Dengan Berapa ini 16,43 16,43 Kali 1,6 43 Eh Bentar 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 1, Benar ya 6,43 Kali 100 Kali Rho Ini Kali Seribu Kali Seribu Ya Kali 100 Kalau ini Ya Kali Seratus Kali Seribu Berarti Jatuhnya Sama Sama Berarti Tinggal 63 63% Berarti 63% Ya Ini Kali Seratus Ini Kali Seratus Belum 100% Jadi Seratus Kali Ini kan 1,643 1,643 Juga 1,643 Sama Ya Jadi Seharusnya Lebih rapi Kalau saya Ngerjakannya Gini Ini kan Kali 100 Ya Nah Ini kan Kali 100 Kali 100 Persen Ya Jadi Ini Adalah 1,6 4,3 Kali 6,3 Dibagi 1,6 4,3 Ini Persen Jadi 63% Ya Harusnya Gini Ngerjakannya Rapi Ya 63% Yang D Nomor 7 Sekarang Amonium Nitrat Adalah Suatu Senyawa Kimia Yang Memiliki Rumus NH4 NO3 NH4 NO3 Senyawa Ini Utamanya Digunakan Dalam Pertanian Sebagai Pupuk Kayan Nitrogen Atau Pupuk Nitrogen Ya Produksi Industri Amonium Nitrat Secara Seberana Sebagai Berikut HNO3 Ya Tambah NH3 Akan Menjadikan NH4 NO3 Reaksi Antara Ini Masam Asam Nitrat Nanti Cari Mol Seperti Biasa HNO3 Ditambah NH3 Akan Menghasilkan NH4 NO3 Ya Mula-mula Reaksi Setimbang Setimbang Ya Yang ditanyakan Adalah Menghasilkan Masa NH4 NO3 Sebanyak Berapa Kali HNO3 12,6 Gram Ya Molnya Berapa Mol dari HNO3 Kita Nyari MR-nya Dulu HNO3 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 Hidrogennya Adalah 1 N-nya Ini Adalah N-nya Adalah 14 Tambah 14 Tambah O3, oksigennya 16 16 x 3 16 x 3 Sama dengan 48 48 tambah 15 48 tambah 15 Ini akan menghasilkan 63 63 Berarti ini adalah 12,6 Bagi gram per nr 63 Sama dengan 12,6 Dibagi 63 0,2 Angkanya enak loh 0,2 NH3 nya 22,4 liter Padahal dalam STP 1 mol itu adalah 22,4 Berarti mol Dari amoniaknya NH3 adalah 2,24 Bagi 22,4 Ini adalah 0,1 Yang bereaksi lebih banyak Jadi yang bereaksi adalah 0,1 Dan ini sisa nanti Bereaksi cuma 0,1 Sisa nanti ya Tapi kita enggak ngitung HNO3 nya Yang kita hitung adalah NH4 NO3 nya Terbentuknya 0,1 Mol Nah kalau mencari masanya Kalikan saja Masa adalah Mol per MR nya Mol nya adalah 0,1 MR nya kita hitung dulu NH4 NO3 Ini N nya adalah 14 Tambah 4 Tambah N nya 14 nya Kalikan 2 ya 28 Tambah 4 Tambah oksigen 48 Jadi sudah ada ya Tambah 48 Sama dengan Clear 48 Tambah 28 Tambah 4 Sama dengan 80 80 Ya ini dikalikan adalah 8 gram 8 gram yang D Sekarang nomor 8 Iodium Biasanya digunakan dalam larutan beralkohol Untuk sterilisasi kulit sebelum dan sesudah terindik tindakan medis Namun larutan ini tidak lagi direkomendasikan untuk mendisinfeksi luka ringan Karena dapat mendorong pembentukan jaringan parut dan memperlama waktu penyembuhan Saat ini terdapat iodine povidan Sebuah polimer larut air yang mengandung sekitar 10% masa iodium aktif Konsentrasi iodine tersebut dinyatakan dalam molaritas Adalah 10% Kita jadikan molaritas Oke Ini Kita tadi sudah ada rumus cepat ya Persentase masa Persentase masa Adalah molaritasnya Nah ini yang ditanyakan Dibagi AR ya Karena ini adalah iodium AR Dikali AR bagi Rho nya Rho nya adalah 1 gram per mililiter Ya ini kalau jadikan liter adalah 1 gram Ya seribu Ya seribu Gram per liter Ya standarnya dalam liter atau kilogram dalam meter kubik Ya Nah ini presentasinya adalah 10 Molaritasnya yang ditanyakan AR nya Iodium adalah 1, 2, 7 Rho nya adalah seribu Maka Maka molaritasnya adalah Seribu ya 10 ribu Ya kalikan silang kesini ya bagi 1, 2, 7 Ya Nah Nah kalau terlalu lagi 10 ribu Ya dibagi 1, 2, 7 Sama dengan 78,74 78,74 78,74 78,0 Sebentar 10% 10% Oh 10% itu 0,1 By the way 10% itu 0,1 Ya jadi ini harusnya 0,1 0,1 10% kok ya 10% itu 0,1 Ya Ini Oh iya ini kan kali 100% Rumusnya gak komplit sih ya Ini kali 100% Kali 100% Gini ya Kok angkanya agak selisih Sama sini Ini dalam persen ya 10 dalam persen Ya Bukan 0,1 Ini yang kurang saya Berarti ini harusnya dikalikan 100 gitu ya Ini saya coret Berarti ini 100 saja Bukan 10 ribu 100 Ya jadi Saya mundurkan sedikit saja Ada ketidak kompakan ini tadi Ini kali 100% Belum saya kasih Persennya ini sama ini kan bisa saya coret kan gitu ya Ini 10 tapi 100 nya masih ada Disini saya coret 2 Disini berarti 100 dibagi 1, 2, 7 Ya Ya 100 bagi 1, 2, 7 Sama dengan Nah ini Eh benar ya 0,874 0,7874 Artinya 78,74 Kali 10-2 78 Ya mungkin Dibulatkan 78 79 79 ya 79 ya Nah ini boleh lah dibulatkan 79 kali 10 pangkat min 2 79 kali 10 pangkat min 2 molar Oke Nomor 9 sekarang Perhatikan mineral Ada sidrit Ada Sidrit Sidrit itu besi Selain sidrit itu Dia ada pada hematit Pasangan data yang tepat mineral dan kandungan unsurnya Ada Hematit, magnetit Besi itu ya Tititan Hematit, magnetit, sidrit Sama limonit atau apa Ya limonit ya Nah ini adalah besi Kalau barit itu barium Barit Barium kalau tembaga ini jelas salah Ya Kalau tembaga itu pada Kalkopirit Ya Kalkopirit Oh iya Kalkopirit juga ya Seingat saya ada Iya Kalkopirit Nah coba kalian cek di google nanti Jadi Sidrit sama kalkopirit ini Kriolit 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 Besi kalau gak salah Kriolit Kriolit besi Iya Kriolit Pirit Oh pirit besi Kriolit Kriolit Enggak tau lah Yang jelas 1 dan 3 benar Kalau pirit ini besi Karukarbon dan kriolit ya lupa Tapi sudah kita temukan ya 1 dan 3 Kalian cek lah di google Mineral dan unsurnya Oke Nomor 10 sekarang Bahan yang digunakan sebagai pengolahan Bahan yang digunakan pada pengolahan biji besi Selain Bahan yang digunakan pada pengolahan besi Selain biji besi Fe2O3 adalah kokas Karbon Dan batu kapur CaCO3 Berikut beberapa pernyataan yang berkaitan dengan Proses pembuatan logam besi Pasangan pernyataan yang berkaitan dengan pengolahan besi tersebut adalah Nah ini yang jelas kelihatan Proses berlangsung pada tanur tinggi jelas benar Memang tanurnya tinggi Batu kapur berfungsi sebagai flux Nah ini benar juga Ya Ya 3-4 benar jelas ya 3-4 yang E berarti Kokas berfungsi sebagai aksidator Lebih cocok adalah reduktor Kalau ini seharusnya masuk reaksi ini ya Padahal suhu Range suhunya itu Masuk sebenarnya kalau 900 Tapi 3 dan 4 lebih Preferable lah Saya pilih yang ini aja Suhu itu antara 500 sampai 1200 Ya kalau 900 kan masuk harusnya Eh kok 1200 2000 2000 2000 Kan 900 harusnya masuk ya Jadi ya tidak tahu lah Yang jelas 3 dan 4 ini yang lebih benar Ya Oke kita lanjutkan lagi Sekarang nomor 11 ya Nomor 11 Oke Perhatikan Pernyataan terkait dengan kegunaan suatu senyawa berikut Kegunaan senyawa asam nitrat HNO3 Ada asamnya itu ada Hnya HNO3 Ya Nitrat NNO3 Yang terdapat Yang tepat Terdapat pada pasangan nomor berapa Digunakan sebagai pengembang roti Nah ini bukan asam nitrat Kalau ini menggunakan soda kue Ya Atau natrium bikarbonat Ya Natrium Bikarbonat Ya Kemudian Digunakan untuk bahan baku pupuk Ini bukan Eh Nitrat ya nitrat Ya iya pupuk Pupuk nitrat kan ya Ya Ini benar Ya jadi Untuk bahan baku pupuk betul Digunakan pengawet kayu Pengatlet kayu ini Biasanya pakai borax Ya Jadi Yang disalahgunakan untuk pengawet pentol Ini bukan ya Digunakan sebagai bahan baku pembuatan TNT Trinitrotolena ini adalah Bom Ya Jadi menggunakan nitrat juga Ya Kalau kalian lihat film MacGyver Bisa bikin bom dari pupuk Nah Dipakai untuk pengempal daging Bukan juga ya Jadi sudah ada yang benar Yaitu 2 dan 4 2 dan 4 Japan T Oke kita akan Lanjutkan ke Nomor lain Disini ada nomor 12 Ya Untuk nomor 12 Oke Saya pastikan kalau proses perekamannya No problemo Oke Perhatikan 2 notasi Unsur atom berikut Bila unsur X dan Y berikatan struktur Lewis Ya Molekul senyawa yang terbentuk Disini kita lihat Unsur X Ya Ini adalah 6 Ya 6 berarti 1S 2S 2P 3S Ini adalah 1S2 2S Ya 1S2 2S2 Ini sudah 4 2P 2P Berarti 4 ya Oke P maksimum kan 6 Jadi terisi 4 saja Dan disini adalah Berarti 2S2 2P 4 Ini Berarti konfigurasi elektron Seperti ini Ya 1 2 1 2 3 4 Jadi memiliki Berapa elektron valensi 6 Ya semuanya ini Ya elektron valensinya 6 Berarti X itu ada 6 ya 6 X itu Bentar 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 Kalau seperti ini Diambil valensinya 4 nya saja 4 nya saja Ini kan golongan Berarti golongan 4A Ya golongan 4A 4A Kalau golongan 4A Ini elektron valensinya 4 Memang di golongan Di periode 2 Di kulitnya ada 6 Tapi yang dipakai Untuk berikatan 4 ini Untuk golongan 4A Berarti X itu Seperti ini Ya golongan 4A Disini Ya seperti itu Ya Di literatur Seperti itu Kalau 3 3 Kalau 2 5 ya 5 Sesuai dengan golongannya Sesuai dengan golongannya Ya Jadi dia karbon Karbon pas 4 Karbon kan 6 Ya Jadi Kemudian Untuk Y nya Saya pakai warna Biru saja Y nya 1 Nah ini 1 CH4 Hidrogen kan pasti 1 Ini kan CH4 Sebenarnya Jadi disini Y Disini Y Disini nanti Adalah Y Disini adalah Y Jadi yang cocok Berarti Ya kalau kita Y nya yang mengelilingi Ya A ini A ini yang cocok Ya Jadi Lebih enak sebenarnya Kalau kita agak Sedikit hafal ya Kalau 6 itu pasti karbon Ya kalau 1 Hidrogen gitu Langsung bisa tebak Yang kita kenal lah Apa CH4 Berarti CH4 ini Itu Jadi ada agak Apa ya Ngecit sedikit Jadi kalau kita hafal Nomor atomnya Makanya Saya ulang-ulang lagi Sistem periodik ini Sangat-sangat penting Kalau bisa agak-agak hafal 6 itu karbon 7, nitrogen 8, oksigen 9 F Ngapalkannya kan Ini sebagai Apa Patokan gas mulia Jadi sedikit Apal akan sangat membantu Karena kita bisa langsung Shot card Ini yang dimaksud CH4 Pasti ya Sudah A Gitu kan ya Oke Nomor 12 Nah ini Ini harus Hati-hati Ngerjakan ini Ya Perhatikan Tiga unsur Geometri berikut Ada nitrogen Ada sulfur Ada fluor Ya Jadi berdasarkan Data tipe geometri Ada SM4 Ada NR3 Berturut-turut Ya jadi Kita perhatikan Ya kita bikin Seperti ini Ini adalah 1S 2S 2P 3S 3P 3D Hafalan seperti ini penting ya 4S ya Ini 7 Nitrogen Ya ada 7 Nah ini Ini ditaruh di belakang aja 7 nya jangan disitu 7 Ya Jadi 1S2 2S2 2P6 Ini sudah 10 Ini kebanyakan 7 ini 2 3P3 3P3 Ya ini jelas Golongan 5A Ya 5A 5E 5 itu gini aja 5A Ya 2 tambah 3 5A berarti ada 5 nanti 5 5 Pokoknya intinya ada 5 disini nanti ya Tapi kita hitung lah Kita menghitung PEB dan PEI Katanya berapa Bebasnya berapa Kita breakdown dulu Biar enak Ya S S ini 3 16 ya Ini 7 16 dan 9 Kalau 16 1S2 2S2 2P6 Ini sudah 10 Kurang 6 lagi Sampai 2P6 Berarti 3S2 Targetnya adalah 16 16 sudah sampai 2 4 lagi 3S2 3P4 Ya 3P4 Berakhir di SP Berarti ini 6A 6A Ini 5A Golongannya Ya Kalau mau ngecit disini 7 6 Apa tadi 7 16 ya 7 itu nitrogen Ya jelas 1 2 3 4 5 5A Ya 16 Belerang ya Ada 6A Kelihatan ya Oke Sekarang Satu lagi Floor Floor itu jelas Ini adalah golongan halogen Ya 9 Ya pasti 7A nanti Kalau hafal enak Ya FCL BRIAT Ya NPS SSBBI OS Setepo Kan gitu ya Hafalkan ini Penting Jadi kalau hafal seperti ini Kita nebaknya cepat nanti Ya Balgain di CSIG SNPB Kalau bahasa Jawa Casing Gendeng Seneng Power balance Misalnya ya Jadi hafalkan dengan kalimat-kalimat yang lucu Orang Surabaya Seneng telopohung FCL BRIAT Terserah Kalian gunakan kalimat-kalimat yang enak Ya F F 19 Ya 1S2 2S2 2P6 Sudah 10 Kurang 9 Sudah sampai Tadi ya 2P6 3S2 3P6 Dan 4S 4S2 4S1 4S1 Berarti jelas golongan 1A Eh Kok tutup 1A Harusnya golongan 7 Bentar-bentar Bentar-bentar Tidak salahin 19 Posisinya kan di Eh Tidak sih Bener 1A ya 1A 1A Saya kelingkat Kok F Oh Ini tidak menunjukkan Nano-nya Disini Disini Bukan 19 9 ya Oh my God Maaf 9 Ya oke 9 Ternyata Bukan 19 ya 9 Hampir saja 1S2 2S2 Tidak ada Tidak ada Ini P Sama dengan 5 saja 2 tambah 5 7 Ya ini 7A Ya Floor kan posisi Disini Floor Ya 9 Oke Oke ya Bukan 19 Nah Ini Kita akan gunakan Cara rumus ya Kita dahulukan yang mana dulu SF4 SF4 Ya SF4 Ya Ini Jelas atom pusatnya adalah S Ya atom pusatnya S S disini memiliki Berapa 7 elektron valensi Ini juga Merupakan elektron valensinya 7A berarti 7 Elektron valensi Ini 5A 5 elektron valensi Seperti itu ya Terus disini 6A Jadi 6 elektron valensi Jadi nama golongan itu Menunjukkan efek Elektron valensinya SM4 Ya Jadi Nanti S itu adalah elektron valensinya Berapa SS SS7 F itu 6 S itu 6 Jadi SF4 Sebentar S itu Eh S itu Ini 6 Maaf saya salah Kebalik ya Ini yang Ini 6 Ini 7 Kebalik ya Ini 7 Nah ini 6 5 tambah 1 kan 6 ya Jadi ini S nya 6 Ya Jadi disini punyanya S Ya Jadi disini 6 elektron valensi Dan ini ada 4 Berarti 4 kali F nya berapa F nya 7 4 kali 7 Ya Ini angkanya disini 4 nya dari sini Ya 4 nya dari sini 7 nya dari sini Jadi F nya Faktor pengalinya ya 4 nya ini ya Oke Ini kalau jumlah Berarti 4 Kali 7 28 ya 6 tambah 28 Sama dengan 34 Nah Dalam Ikatan Elektron itu Mengikuti Akturan Duplet Maupun Oktet Ya makanya Dibagi 8 Jadi ada 8 pasang Disimpan dulu Jadi PEI Ya pasangan elektron Ikatan adalah Nanti Berarti 34 Dibagi 8 34 Dibagi 8 Dapat 4 Dikali Dapat 4 ya Intinya dapat 4 4 kali 8 32 4 dikali 8 4 dikali 8 4 dikali 8 Sisa Ya Tambah Sisanya Kayak terima sisa gitu ya Ini adalah FX nya Ini PEG Ini HX nya Sisa 2 ya Sisa 2 Ya Kalau di teori masisa Matematika FX Ya Sama dengan PX Kalikan HX Tambah SX Nah ini sisanya Ya Ya lah Kecoret Nah Seperti ini ya Oke Oke Berarti ini adalah PEB nya PEI 4 ini PEI PEI adalah 4 PEB Pasang elektron bebasnya Ini 2 elektron 1 2 elektron akan menjadi 1 2 bagi 2 Jadi 1 pasang elektron bebas Ya Nah Disini Untuk menghitung Ininya Untuk menghitung Melihat Ini kita hitung domain nya Domain nya berapa Domain Domain nya ada 5 Domain nya 5 Jadi PEI nya ada 4 PEB Ya ada 1 Nah Kalau domain 5 ini Bentuk dasarnya adalah seperti ini Misalnya atom pusat Nah ini adalah Segitiga Yang masing-masing sudutnya 120 Terus atas Terus bawah Ya Nah disini Pasangan elektron bebasnya 1 Berarti ini Tidak berikatan Tapi berganti jadi elektron bebas Nah seperti ini Ini Yang atas dan bawah ini yang Bertahan Ini adalah A nya Terus ini seperti ini Ini adalah kalau Ada 1 elektron bebas Jadi ini bentuknya seperti Jungkat-jungkit Ya Nah ini Jungkat-jungkit Ya Jungkat-jungkit Misalnya ada 2 elektron bebas Ya misalnya PEI nya ada Disini ada Di sebelahnya sini ya PEI nya Ini ada 3 PEB nya ada 1 2 misalnya Dan ini ada 2 yang hilang Ya seperti huruf T Nah seperti huruf T Ya seperti ini Apabila PEI nya 2 PEB nya Eh PEI nya 2 PE PEI Dan PEB nya 3 Ya Yang bebas 3 Nanti bentuknya Lurus Ya Lurus Ya Linier Ini huruf T Ya Kalau ini linier Nah ini adalah Kalau kita Domain 5 Ya Domain 5 Jadi Domain 5 Yang penting Kalian hafal Bentuk umumnya Ya kalian cari Domainnya Terus bentuk umumnya Ya kita latihan Satu lagi Ini SF3 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 NF3 ya NF3 Atom pusatnya Eh Atom pusatnya Jelas N Ya Nah disini Akan N itu berapa N itu pasangan elektron N itu Berapa elektron valensi 5 Ya 5 Elektron valensi Ada 5 Ditambah Ini angka 3 ya 3 kali Ya F Itu berapa F F itu 7 Ya 7 Ingat ya Ini dari Ini adalah N nya Terus ini adalah F nya 3 dari sininya Ya 5 kali 3 Eh 3 kali 7 21 Sama dengan 5 Tambah 21 Adalah 26 Ya Jadi PEI Ngitungnya Ini nanti ada 26 Ya Dibagi 8 Dapat berapa Bagi 8 Ini sama dengan 8 kali 4 Ya Jadi 4 kali 8 Ini adalah Eh 6 8 kali 3 3 kali 8 3 3 kali 8 Ada 24 Ini 26 Sisa 2 Sisa 2 ini adalah PEI nya Yang 3 ini adalah PEI nya Ikatan PEI Dan ini adalah PEB nya PEB Nah PEB PEB nya PEI nya berarti 3 PEB nya ada PEB nya adalah Bukan 2 Tapi 2 dibagi 2 Sama dengan 1 Karena 1 pasang itu Ada 2 elektron Ya kalau ini kan sudah Memang 8 pasang Ya 8 kali 3 Nah Kemudian Eee Domain Domainnya berapa Domainnya 3 tambah 1 Adalah 4 Domain 4 Domain 4 itu Bentuknya seperti ini Jadi Jadi Ini adalah Bentuknya Kayak Nah ini Atom pusatnya Seperti ini Di bawah itu piramid Ya Terus ada keatasnya Ya Nah karena disini Ikatannya 3 Bebasnya adalah 1 Ya Ikatannya 3 Bebasnya 1 Jadi yang ini bebas Jadi disini diganti elektron bebas 2 elektron ya Ini A Terus ini Bentuk seperti ini Ya Seperti ini Ini piramid Ya piramida Segitiga Seperti ini Ya piramida Segitiga Jadi jawabannya adalah Yang ini adalah Nomor 5 Yang ini adalah Nomor 4 5 dan 4 Yaitu yang E Agak merepotkan sedikit ya Jadi langkah-langkahnya Kita Cari elektron valensinya Setelah elektron valensinya Kita masukkan ke rumus PEB PEI Kita cari domainnya Terus kita kenali Bentuk dasar dari Domainnya Ya Jadi domain 1 itu Bentuk dasar Eh domain 2 Bentuk dasarnya Domain oleh dari 2 ya Domain 2 bentuk dasarnya Gimana Domain 3 bentuk dasarnya Gimana Kalau kehilangan 1 Yang PEI dan PEB nya Dengan komposisi tertentu Bagaimana Kalian pelajari Nah Untuk menentukan Biar tahu polanya Intinya kita mengenali polanya Nomor 14 Perhatikan konfigurasi 4 elektron berikut Grafik yang tepat Untuk menggambarkan Afinitas elektron Kalau ini adalah Sistem periodik Ya Sistem periodik Afinitas elektron Semakin besar Kalau semakin ke atas Semakin ke kanan Ya Semakin besar Ke atas Atau ke kanan Semakin besar Berarti semakin negatif Eh Kok tadi positif Semakin negatif Ini nya Apa Elektron valensinya Eh Afinitas elektronnya Ya Dan disini jelas Semuanya periode 2 ya Semua periode 2 Jadi 1 periode Ya Semuanya adalah periode 2 Golongannya yang masing-masing Disini Sini helium Nah Helium ini adalah Periode 1 Helium tambah Berarti sudah periode 2 Ya Periode 2 Ya Helium plus Ya Semua helium plus Jadi Kalau kita lihat disini Helium adalah Periode Eh maaf Helium periode 2 Ya Helium plus Eh Helium 1 sih Ne ini Helium 1 Jadi helium Plus Sesuatu Ini pasti Periode 2 Ya Semua ini di periode 2 Nanti kalau neon Ketambahan Neon kelebih dari neon Sebelum argon Itu adalah periode Eee 3 Dan Dan seterusnya Ya Jadi ini adalah helium Helium ketambahan Setelah helium ya Berarti periode 2 Semuanya periode 2 Tinggal Eee Ininya Apa Tinggal Ini urutan dari Golongannya Kalau ini golongan berapa 2 tambah 2 Ini golongan 4 Jadi disini 4A Terus disini Golongan berapa Ini golongan Tinggal ngitung Ini aja 1,2,3,4,5 Golongan 5A 5A Ini golongan 1,2,3,4,5,6 Golongan 6A Ini golongan 1,2,3,4,5,6,7 7A Nah Selain Secara umum Semakin Ke atas Semakin ke kanan Semakin Afinitasnya Semakin tinggi Ada juga Bahwa Afinitas elektron itu Kalau penuh Dan setengah penuh Ya cenderung rendah Afinitasnya Ya penuh Atau setengah penuh Cenderung rendah Jadi disini Kita lihat Ki ini setengah penuh Setengah penuh Jadi Afinitas elektronnya rendah Ya Jadi ya ini P ini Segini Segini Ki turun R naik lagi S lebih naik lagi Jadi Kalau ini Kurang cocok Jadi Ki ini Di bawahnya P Afinitas elektronnya Ya Berarti Jawaban yang paling tepat Adalah yang D Untuk nomor 14 Kita Sebentar Bentar Ya benar D ya 14 Ini Kalau Ki ini R nya Yang lebih rendah R nya Sudah Nah ini Kan Tidak penuh Atau setengah penuh Yang setengah penuh Adalah yang Ki Saja Oke Kita lanjutkan Nomor 15 Diberikan beberapa Persamaan termokimia Berikut ini Becarnya Perubahan entalpi Pembakaran C2H5OH Menurut reaksi Berikut ini Kalau kita lihat Dari sini Ya Ini reaksinya Adalah Ini dibakar Ya Ini di depan Di depan ya Jadi ini harus kita balik Jadi nanti akan C2H5OH Akan menjadi 2C Tambah 1 per 2 O2 Ini Kalau ini kita balik Delta H nya juga dibalik Ini harus 2 7 8 Ya Oke Kalau ini Ini hanya C nya C nya cuman Revisi nya 1 Padahal ini dibutuhkan 2 Ya Nah ini Nanti agar bisa kita corek Gak usah kita balik Ya Diinginkan hasilnya Yang sebelah kiri adalah ini CO2 nya sebelah kanan Dan ini sudah sebelah kanan Tapi ini 2 Disini cuman 1 Kalikan saja dengan 2 Ya Kali 2 Kalau ini dibalik ya Dibalik Ya Dibalik Kalau ini dikalikan 2 Akan menjadi C Tambah O2 2C Tambah 2O2 Ini akan menjadikan 2C O2 Nah ini juga Delta H nya dikalikan 2 Delta H nya dikalikan 2 Ya Kita kalikan 3 9 4 Ya 3 9 4 Kali 2 Ini akan 7 8 8 Negatif ya Negatif 7 8 8 Terus kemudian yang ini Disini 3 H2O Nah disini kan H2O saja Ini kalikan 3 Kalikan 3 Akan menjadi 3 H2 Ditambah Setengah Eh 6 berarti ya 3 per 2 Berarti 3 per 2 O2 Ini akan menjadi 3 H2O Ini juga Delta H nya Dikalikan 3 Negatif nya tetap Tanda negatif Kalikan 3 saja Clear 3 kali 2 8 6 2 8 6 Sama dengan 5 2 8 Berarti Minus dari 5 8 8 5 8 Minus 8 5 8 Ya ini kita tinggal jumlahkan aja Ya ini sudah sesuai Kalau mau kita coret Ya Kita ringkas Apakah sudah sesuai Juga boleh Ya Disini 2C Disini 2C 2C nya habis 2O2 Disini 2O2 Sebentar 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 2O2 Ini Setengah O2 Ini 3 per 2O2 Nah ini kok gak Sesuai ini Apakah dibalik juga ini H2O di kanan kok ya 3 2O Oh iya Hasil akhirnya kan nanti Ada 3O2 Disini Dicoret Setengah Ya Tinggal O2 saja Ya O2 saja Ini kalau kita jumlah C2H 5OH Ini Tambah 2O2 Tambah O2 Adalah 3O2 Akan menjadi 2CO2 Tambah 3H2O Sudah sesuai Ya Nah ini kita jumlah tinggal 858 Ditambah 788 Tambah 788 Dibanding aja ya Terus kurangi 278 Dikurangi 278 278 Tapi hasilnya Negatif Nanti ya 1 6 1 3 6 8 1 3 6 8 Tapi ini negatif Jadi yang D Jawabannya Eh kok positif Negatif 1 3 6 8 Yang A Ya Kita akan Lanjutkan Pada Yang nomor 16 Diketahui Ya Ini adalah energi Tekanan rata-rata Besarnya Perubahan entalpi Ya Sekian gram Ya nanti kita cari Berapa mol ya Menurut reaksi ini adalah Kita cari dulu Berapa mol N nya sama dengan Disini langsung Saya aja ya MR nya sudah kita Miliki gram Per MR ya MR sama dengan Gramnya 7,3 MR nya 36,5 Kita bagikan Ya 7,3 7,3 Dibagi 36,5 Ini akan 0,2 0,2 Ya Dalam menghitung Entalpi 1 mol nya Ini kan 0,2 mol Ya Nah ini Saru 1 mol Berapa Oh ini 2 mol Ketemunya 2 HCL kok ya Ya 2 HCL Ini 2 mol Kalau 1 mol Ya separuhnya ini Ya Jadi Kalau 1 mol ya Terserah Terserah mau dihitung 2 mol Atau 1 mol Dihitung 2 mol Boleh Dihitung 1 mol Boleh Biar enak Enggak Ngaling-ngalikan 2 mol Juga boleh ya 2 mol aja Kalau kita hitung 2 mol Berarti Yang jelas Delta H Untuk 2 mol Ya ini ya 2 mol HCL Ya Ini adalah Putus Kurangi sambung Ya Berarti 2 dikalikan Yang putus HH Ya Maaf HCL 2 HCL Dikurangi Kalau nyambung Berarti kan diputus Disini Terus nyambung Disini ya Dikurangi HH Ya Terus dikurangi lagi Dengan Tambah ya CL CL Ya Jadi 2 HCL Berarti 2 Dikali ini 2 4 Ini sekaligus ya Saya cari Delta H nya Berapa Ini saya kalikan 2 4 3 6 Saya kalikan 2 4 3 6 Saya kalikan 2 Ini adalah 8 7 2 8 7 2 Saya kurangi Dengan 4 3 1 Tambah 2 4 2 Langsung Saya tambahkan Ya Disini 4 3 1 4 3 1 Ditambah 2 4 2 Ini sama dengan Berapa 6 7 3 6 7 3 Ini sama dengan Berapa Dikurangi 8 7 2 8 7 2 Sama dengan 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1 9 9 ini Berarti 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 Dari sini ke sini Dibagi 10 Ini dibagi 10 Juga Dibagi 10 Adalah Untuk 0,2 Mol Maka Delta H nya Akan menjadi 19,9 Loh kok Ada ya 19,9 Ini Pasti Ada Salah ngitung Atau bagaimana Oke Saya Sudah pakai Kelatur Masih Salah 2 CL 2 CL Coba ya HCL 4 3 1 Kali 2 4 3 1 Kali 2 8 6 Wah 8 6 2 Jadi 8 7 2 4 3 1 8 6 2 Coba ini Jangan-jangan Salah juga 4 3 Eh HH itu 4 3 6 4 3 6 Ditambah CL CL 242 Tambah 242 6 7 8 Nah Ada yang Salah Memang Ya Ada yang kebalik Tadi waktu Ngitung pasti Saya pakai Warna lain aja Untuk membedakan Yang benar dan yang salah 862 862 Dikurangi 678 678 184 184 Berarti ini 184 18,4 Lah ada kan 18,4 18,4 Dan Positif ya Yang C Oke Kita lanjutkan lagi Nomor 17 Penentuan reaksi Dapat seperti itu Order reaksi Order reaksi Order reaksi Ini bisa dihitung Dengan Kecepatan Ini adalah Kita gini aja ya Ini K Ordernya itu adalah XY Dan X itu adalah O2 Misalnya Dan Y ini adalah Apa ini H2 Misalnya Nah untuk Nyari X Untuk nyari X X itu miliknya O2 Untuk nyari O2 Kita cari H2 Yang sama Ya Adanya yang sama Ya Adanya sama Ini kalau dinaikkan Dua kali lipat Ternyata ini tetap Berarti ini X order 0 X order 0 Tetap Masalahnya Ini dinaikkan Dua kali Ternyata ini tetap Tidak naik Tidak turun Ini order 0 Kalau kita Lihat disini Yang sama Ya untuk Pengaruhnya terhadap H2 Ya ini saya pakai Merah H2 pakai Merah Berarti oksigennya yang tetap Oksigennya tetap Ini dengan ini Saat ini dinaikkan Dua kali Ya dua kali Ini naiknya berapa kali Empat kali Empat kali Berarti Hubungannya adalah kwadrat Dua dikwadratkan adalah Empat Berarti Y nya itu order 2 Order 2 Kalau dijumlahkan 0 tambah 2 Adalah 2 Total ordernya adalah 2 Nomor 18 Gas amonia Dalam industri dibuat Dari campuran Gas nitrogen Dan gas hidrogen Melalui reaksi ketimbangan Yang bucat Exotermic Ini adalah Exotermic Ya Exotermic itu Dia Menghasilkan panas Ya Menghasilkan Mengeluarkan panas Atau energi dalamnya turun Berarti delta H nya adalah Negatif Exotermic Jadi energi dalamnya turun Karena Panasnya dikeluarkan Ya Untuk memperoleh amonia Yang maksimal Reaksi harus bergeser Ke arah Pembentukan amonia Tentu saja ini Diinginkan Terbentuk Ya naik Ya Upaya Yang tepat Agar memperoleh amonia Secara maksimal Adalah suhu Dinaikkan setinggi mungkin Kalau suhu naik Dia dikasih suhu Cenderung Sistem itu Menyerap suhu itu Ya Jadi cenderung Endotermic Padahal ini adalah Exotermic Berarti malah Berjalan ke kiri nanti Ya Kontraproduktif Ya kita inginkan Yang berjalan ke kanan Tekanan diturunkan Tekanan diturunkan Itu sama dengan Volume diperbesar Efeknya Nah ini dua-duanya ada Tekanan diturunkan Volume diperbesar Gak mungkin Dua-duanya benar Jadi ini pasti Saling besar Tekanan diturunkan Kalau volume diperbesar Itu akan menuju Jumlah molekul yang lebih banyak Ya Juga ke kiri Tekanan diturunkan Efeknya sama dengan Volume diperbesar Ke kiri Ya menuju ke Jumlah molekul yang lebih Banyak Ya Diberikan inibator Ini adalah Kebalikan katalisator Penghambat Ngapain Mau nyari NH3 Malah dikasih penghambat Nah Konsentrasi N2 Dan H2 Diberbesar Menuju konsentrasi Yang lebih sedikit Ya Jadi ini jelas ke kanan Dan ini ada jawabannya Nomor 19 sekarang Perhatikan Pernyataan berikut Pernyataan yang benar Ya Tentang kesetimbangan Fasa cair Dalam wadah tertutup Ya Sesuai dengan Kimia Jadi wadah tertutup Jadi cair dan gas Ya pada saat yang sama Terjadi penguapan Dan pengembunan Yang jelas Ya Penguap yang ngembun Bareng-bareng Jajah dalam wadah tertutup Akan menguap Bumbah B Saya jelas Itu namanya Tidak setimbang Ya Kalau mengurangi Setimbangannya Dengan cara Merubah Temperatur Dan Atau tekanannya Temperatur tekanan Yang mengubah Kesimbangan nanti Proses penguapan Terjadi setelah Penguapan selesai Tidak juga Bersamaan Namanya setimbang Ya laju penguapan Sama dengan laju pengumuman Nah ini Yang benar Tidak ada perubahan jumlah air Tidak ada perubahan jumlah air Dan WAPR Tidak ada Jadi ada perubahannya Secara mikroskopik Jadi secara mikro Jadi secara makro Kayak tidak ada perubahan Jadi secara mikro Secara Molekul Ini Itu selalu ada yang menguap Dan selalu ada yang mengembun Pada saat yang sama Dengan kecepatan yang sama Ya Jadi tiga dan empat ini Adalah benar Dan jawabannya yang E Sekarang nomor 20 Nomor 20 Serang susah melakukan Percobaan faktor-faktor Yang memengaruhi Laju reaksi Dengan mereaksikan 25 cm Segi Lakutan HCL Ya Mililiter ya Centimeter persegi itu Dan 2 gram Pualam HCL Sebagai berikut Kondisi yang diharapkan Adalah variable Bebas Ya Variable yang Sengaja dibuat Berbeda Ya Sengaja Dibuat Berbeda Karena ini yang mau dilihat Dengan perbedaan ini Apa efeknya Ini bebas Ya Jadi Kalau saya ginikan Konsentrasinya bagaimana Kalau saya ginikan Konsentrasinya bagaimana Jadi kita cari Konsentrasi HCL yang Berbeda nanti Variable tetap Luas permukaan HCL 3 dan suhu Variable tetap Ini disebut juga Variable Kok bisa juga Disebut sebagai Variable control Jadi untuk mengontrol Sengaja dibuat tetap Karena tidak diamati Ini Yang tidak diamati Jadi harus Sama Ya Karena kalau ini juga Dirubah Nanti kita jadi bingung Mana yang menyebabkan Perubahan Kan gitu Variable terikat Ini hasil Hasil Hasilnya Laju itu tadi Ya Jadi Semakin kental HCLnya Bagaimana hasilnya Semakin encar Bagaimana hasilnya Tapi dengan yang lain Tetap Jadi kita Menyelidiki Kentel encarnya HCL ini Terhadap kecepatan reaksi Intinya kan gitu Pasangan yang menunjukkan Kondisi tersebut adalah Berarti HCLnya Harus beda Ya Ini 0,5 0,5 Bisa Ini Yang Yang jelas Jangan Satu dan dua deh Satu dengan tiga Boleh Satu dengan ini Boleh Terus suhunya Suhu Adalah Variable Bebas Konsentrasi HCL Tetapnya Luas perubahan Dan suhunya Resetap Suhunya Semuanya Tetap Ya Resetap Oke Ini tetap Kalau ini berbeda Jangan dipakai Berarti ini Tidak dipakai Beda sendiri Masalahnya Jadi yang ini Boleh ini dengan ini Atau ini dengan ini Oke Waktunya Waktunya yang berbeda Dicari Nah ini Ya Waktunya pasti berbeda Tidak mungkin lah Kondisi HCLnya Semakin Tental Waktunya Tetap itu tidak mungkin Pasti ada berubahnya Jadi Satu dan tiga ini Satu dan tiga Ya Satu dan tiga Berarti yang B Oke Kita lanjutkan lagi Nomor di bawahnya Sekarang nomor 21 Ya Satu larutan glukosa Dengan MR 180 Ya Nah ini sudah dikasih MRnya ya Dilarutkan di dalam 100 gram air mendidih Pada suhu 100,65 derajat celcius Ya KB air adalah 0,52 Kilogram per mol Dan masa glukosa yang dilarut Masa glukosa yang dilarutkan Oke Jadi Ini adalah Masuk pada materi Sifat kolikatif larutan Ya Sifat kolikatif larutan Adalah sifat fisika Sebenarnya Yang ada di kimia Ya Karena Disini kita tidak Meninjau dari Larutannya Tetapi yang kita Tinjau itu dari Banyaknya partikel Yang Bereaksi Nah Delta Tb Ya Delta Tb Ini adalah Kenaikan titik didik Atau penurunan titik begu Ya Delta Tb nya Kalau air Kan 100 ya Jadi 165 0,65 dikurangi 100 Ya Delta Tb nya Ini adalah 0,65 Nah Rumusnya Disini glukosa Karena glukosa Tidak mengenal Faktor vanho Karena ini adalah Bukan elektrolit Jadi langsung saja Delta Tb Adalah KB Ya Kali Molalitas Ya Molalitas Molalitas Bedanya dengan Molalitas Jadi Molalitas Adalah Mol Per kilogram Pelarut Ya Pelarutnya Ini adalah 100 gram air Kita jadikan kilogram 0,1 Berarti Ya 1 gram Adalah 0,1 Kilogram Ya Jadi Saya mengapalkannya Kalau Molalitas Adalah Mol Per kilogram Pelarut Ya Kalau Molalitas Adalah Mol Per liter Larutan Ya Kalau Larutan Ini seluruhnya Kalau Pelarut Pelarutnya Sajanya Airnya Saja Ya Delta Tb Sudah ada Di sini 0,65 0,65 Yang ditanyakan Apa Masa Glukosa Mol adalah Masa Dibagi Air Atau MR Dalam Berarti Glukosa Ya Per Di sini 100 gram air Berarti 0,1 Kalau dalam kilogram Ya Jadi Di sini 0,65 Sama Kalikan 0,1 Ya 0,065 Berarti ya Boleh seperti itu juga 0,065 Ini sama dengan Masa dibagi MR MR 180 Berarti Masa airnya adalah 180 Kali 0,65 Itu Ya 0,065 0,065 Dikali 180 11,7 Ya 11,2 Adanya ya 11,7 Ya Yang mendekati 11,02 Ini ya 0,52 Lah KB nya mana Nah ini KB nya Belum saya kasih Ini bagaimana Ini KB nya Belum saya kasih Ya Langgaran ini Molaritasnya aja Ya Ini dikasih KB Berarti 0,52 ya Dikali 0,52 Berarti Ini dibagi 0,52 ya Ini dikali Kesini Dibagi Kesini Ya Berarti Hasilnya dibagi 0,52 Ini dibagi 0,52 0,52 Ya 22,5 Nggak ada Kalau ini 22,5 Ya Jadi M nya adalah 22,5 Gram Oke Yang C Nomor 22 Oke Betul ya 22 Udah ya Saya khawatir Kalau ada yang salah saya Biasanya nggak teliti masalahnya Oke Nomor 22 Percobaan Titik Didih Glukosa Dan Garam Dapur Berikut Jika MR CL adalah sekian MR Glukosa sekian TBR sekian Tetapan Kenaikan Didih Molal Air Loh Ini kan sudah ada Kenaikan titik Didih Molal Air Disini Ya ini KB nya 0,52 Disini 0,52 Ini pertanyaan yang aneh Ya Ya sudah deh Kita Lagi ada dua lagi ya Kita suruh membuktikan Salah satu aja Boleh yang ini Kalau ini yang Anu apa Elektrolit Ini non elektrolit Ya pilih Non elektrolit Kalau misalnya Pilih ini NaCl Adalah Na plus Tambah Cl Min Ya Jadi Kalau faktor Vanhoid nya I sama dengan Satu tambah N Min Satu Kali alfa Alfanya Kalau Natrium Klorida Kuat ya Berarti ini Satu N nya Disini ada Dua partikel Berarti dua I sama dengan Satu tambah Satu kurang satu Yaitu satu Satu kali satu Adalah satu Berarti dua I nya dua Nanti tinggal Kalikan dua Sama rumusnya Delta TB Adalah KB Kali Molalitas Kalau yang Pakai yang ini Kali Vanhoef Tapi saya Tidak pakai yang ini Ini hanya untuk Menunjukkan saja Saya lebih suka Yang Ini saja Delta TB nya Kelihatan disini Berapa Disini Mendidih 103 Berarti Delta TB ini Adalah 0,3 0,3 Dikali KB nya Yang dicari Ya Molalitas air Disini Molalitas Tadi sama ya Mol per kilogram Pelarut Disini pelarutnya adalah 100 gram 4,8 gram Kalau dijadikan kilogram Berarti 0,48 Ya 0,48 Eh 0,048 Ya 0,048 0,048 Kilogram Ya Jadi Mol Molnya 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 Mol Mol Disini 5 gram gula Ya 5 gram gula Gula disini MR nya sudah ada Jadi Molnya Bisa dicari Jadi Disini Molnya Adalah 5 Dibagi 180 Sama dengan Berapa ini 5 dibagi 180 Sama dengan Angkanya gak enak 5 dibagi 180 Dibagi Disini adalah 0,048 0,048 Ini dikalikan ini Dibagi Ya berarti KB nya Nanti KB Adalah 0,3 Dikali 0,048 Ya Terus Dikalikan 180 Dibagi 5 Pada intinya Itulah Coba kita Pakai kalkulator 0,3 Dikalikan 0,048 Dikali 180 Dibagi 5 0,5184 0,5184 0,52 0,52 Terbukti kan Yang paling dekat Ya ini Kalau pakai Yang ini Tinggal nambah Vanhoef nya Caranya sama Ya delta TB nya disini Ya Nanti kalau pakai Ini adalah 1,85 Ya Selebihnya Caranya sama Enggak dihitung Juga gak apa-apa Oh di soal Di atasnya Ada KB Akhirnya 0,52 Ini soal Bonus Dua, tiga Dua, tiga Perhatikan Beberapa Larutan garam Dengan konsentrasi Yang sama berikut Larutan yang Mempunyai titik Beku Paling rendah Jadi Delta Tf Adalah penurunan Titik beku Yang titik bekunya Yang paling rendah Berarti Delta Tf nya Yang paling besar Ya Jadi yang paling Dingin Ya Jadi delta Tf nya Yang paling besar Berarti Delta Tf Ini Sebanding dengan Apa Sebanding dengan Kf Ya Sebanding dengan Molalitasnya Ya Kf nya semuanya sama Ya Karena semua larut dalam air Ya Beberapa larutan garam Dengan konsentrasi sama Berikut Larutan garam ya Kalau larutan itu Dalam air biasanya Jadi Kf adalah Kita Pake rumus ini juga Gak apa-apa sebenarnya Masanya Ya Dica Kf Kf ya Kf ini Molalitas itu Dalam masa Dibagi MR nya Ini kan Mol nya ya Dan Mol Per kilogram Pelarut Berarti kilogramnya Kita langsung Konversikan Seribu Ya Per Pelarutnya Dibikin Rumus panjang Seperti ini Juga gak apa-apa Sama aja Ini adalah Konversi dari Gram ke Kilogram Sebenarnya ya Ini dikalikan faktor Vanhoef Nah kuncinya di faktor Vanhoef Rasanya Larutan yang mempunyai Perhatikan beberapa Larutan garam dengan Konsentrasi yang sama Kalau konsentrasi yang sama Berarti mol nya sama Mol Sama Jadi ini Enggak Ini sama Ya sudah Jadi praktis hanya Yang mempengaruhi faktor Vanhoef Sedangkan faktor Vanhoef I Sekali lagi adalah Satu tambah N-1 Kali Alpha Ya Kita lihat Semuanya ini adalah Kuat ya Jadi Alfanya Sama Jadi yang mempengaruhi adalah N nya Praktis yang mempengaruhi adalah N nya Disini kita punya Apa aja Kalsium Karbona CaCO3 CaCO3 Akan menjadi Ca 2 plus Tambah CO3 Ya 2 min 2 min Berarti ini ada Satu atau dua Ada N nya sama dengan 2 Kalau barium Keluar udah B Barium 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 BA Biloks nya berapa Barium ya BA CL2 Kalau gak salah BA barium itu Plus 2 Jadi barium 2 plus Tambah CL min 2 CL min Berarti Disini ada 2 partikel Ini 1 partikel Total ada 3 partikel Besi 2 klorida Ini gampang Berarti biloks besinya Ada 3 Jadi FA FA CL3 Ya Biloks nya besi 3 berarti Berarti FA Tambah 3 CL min 3 plus Ya berarti N nya disini ada 3 Tambah 1 Adalah 4 Ya Aluminium sulfat Aluminium 13 Kalau sulfat 2 min Ya Jadi AL 2 SO4 3 kali Ya Jadi ini 2 AL Ya Tambah SO4 2 min 3 kali Nah ini Paling banyak ini Keliatannya Ya 13 Jadi N nya Sama dengan 2 tambah 3 Adalah 5 Kalau ini Kalium nitrat KE Kalium nitrat KNO3 KNO3 Jelas ini Cuman jadi KE K plus Tambah NO3 Min Berarti N nya 2 Berarti Juaranya adalah Ini N nya yang 5 Berarti Yang 4 Ya Yang D Nomor 24 Oksidasi belerang Aluminium sulfat Dan SO3 SO4 Ya Ini standar ya SO4 adalah SO4 2 min Ini yang paling Paling sering keluar ya Harusnya ingat ya SO4 2 min Oksigen itu Adalah min 2 Min 2 Dikalikan 4 Jadi min 8 Kalau ini min 8 Sisa 2 min Ini harus plus 6 Agar ini 2 min Ya SO3 SO3 ini Oksigen 2 min juga 2 min 2 min Dikalikan 3 Adalah 6 min 6 min ini Harus apa Biar menjadi 2 min Adalah plus 4 Plus 4 dan plus 6 Untuk S nya Disini dan disini Ya Jadi disini plus 6 Dan plus 4 Yang E Nah ini sudah dicawar Ini Lihatannya yang Punya soal Jawabnya yang E juga Nomor 25 Baterai Nikal Nikat Merupakan baterai Isi ulang pertama Dan yang paling murah Sehingga banyak digunakan Pada mainan anak-anak Dan beberapa Gawai Gadget ya Gawai itu Reaksi yang terjadi Pada baterai digunakan Spesi yang sebagai reduktor Kita mencari Spesi yang sebagai reduktor Ini saya Munturkan Biar enak Sebagai reduktor Berarti yang mengalami Oksidasi Kita lihat disini Wah ini Spesi kimianya Aku gak ikut ke bawah Nah Belakangnya Aku gak ikut ke Gimana sih Oh saya ke bawahkan Biar Saya bisa cari-cari Terlalu enak Oke Ini aja Katnium ini Berarti Dia Kalau Unsur bebas Ini adalah Biloknya 0 Kalau disini OH OH itu min Berarti ini min Kalikan 2 menjadi 2 min Berarti harus 2 plus Katniumnya Jadi ini yang akan teroksidasi Dari 0 menjadi 12 Ya teroksidasi Kalau dia teroksidasi Dia sendiri sebagai reduktor Jadi katnium Itu sebagai reduktor ya Karena Mengalami kenaikan Bilangan oksidasi Dia mengalami Kenaikan bilangan oksidasi Dia teroksidasi Karena dia teroksidasi Dia sebagai reduktor Yang merduksi yang lain Apa yang terduksi Kelihatan sih nickel Ya Kelihatannya nickel Ya Ini oksigennya Disini kan 2 min Nah disini OHnya kan Cuman 1 min Ini sama-sama 2 Jelas ini nickelnya adalah Min 2 Kalau ini Berapa Min 4 Ya Disini mah Min 2 min 2 plus ya Berarti 2 plus Plus 2 Kalau ini Ini kan 2 min 2 min 4 plus 4 plus 4 plus menjadi 2 plus Kan berarti terreduksi Nah Sebuah cincin Disepuh dengan nickel Dalam larutan NISO 4 Menggunakan Jelas paradigm ya Listrik 4 ampere Selama sekian detik Jika AR Sekian Masa nickel yang mengendap Berarti masa Sama dengan Ini masa itu Berbanding lurus Dengan Gram equivalent Gram equivalent Ini adalah AR Per ini Per valensinya Ya Dikalikan I Dikalikan T Dibagi 9500 96500 Nah sampai hafal Loh ini ya 96500 Jadi ARnya Disini adalah 59 I nya disini Adalah Valensinya 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 NISO 4 NISO 4 SO 4 kan 2 min ya SO 4 2 min Berarti ini adalah 2 plus Ya 2 plus Berarti ini adalah 2 N nya ini bisa kita Pindah ke bawah sini kan 2 I nya 5 ampere T nya adalah 1930 1930 Dan Angka ajaibnya adalah 96500 Konstantin ya 5 1 Yang B Ya yang B Gak usah ngitung ya Enak ini 27 Konsentrasi Penentuan konsentrasi Larutan asam kuat Dapat dilakukan dengan Titrasi menggunakan Basa kuat Ya Misalnya 50 ml 50 ml HCL 0,1 Militer itu asamnya Basanya adalah Yang ini Dititrasi dengan Larutan NaOH 0,1 Molar Ya Menggunakan Indikator Berapa Gak tahu juga ya Oh dititrasi kan Gak tahu ya ML nya berapa Mililiternya Menggunakan Indikator PP Titrasi Dihentikan karena Larutan berubah warna Menjadi merah Ya Wah ini Saya harus goblink Trajek dari PP Ini berapa Trajek PP Nah ini 8,3 Ya Sampai 10 Ya 8,3 Sampai 10 Ya Jadi Trajek PP Itu 8,3 Disini 8,5 Ya Sangat saja 8,3 Sampai 10 Fairnya 8,5 Gitu saja ya Jadi disini Itu perubahannya 8,5 Ya 8,3 Sekitar 8 lah Pada intinya Ya Rayek PP Oke Warnanya ada Tidak berwarna Ke Merah Ungu Ya Tidak berwarna Ke merah Ungu Ini Tidak berwarna Tidak Warna Jadi disini Merah Ungu Oke Kalau tidak hafal Ya goblink saya Kalau kalian harus hafal Volume HCL sama dengan Volume NAOA Kalau volume nya sama Ya jelas netral PA nya 7 Padahal Rayek nya adalah 8,5 Ya perubahan warnanya Jelas Belum ini NAOA bersifat Bahasa kuat Ya NAOA bahasa kuat Sehingga Tentang HCL Menjadi Merah HCL Menjadi Merah HCL Menjadi Merah Kok tidak Nyambung ya Ya Merah itu Kalau basah Justru Di atasnya Ini adalah Basah Kesana Yang kecil Ke asam Tengah-tengahnya 7 sebenarnya Netral 7 Jadi Sebenarnya Sudah cenderung Basah PP ini Larutan Indikator PP PP akan memberi Warna merah Pada Larutan Asam Salah Merah Justru Kalau basah Ya Merah Itu Kalau basah Ini Salah Ini Salah Pada Saat Volume NAOA Berlebih Ya NAOA Itu kan Basah Ya NAOA Basah Berlebih Nah Ini Cocok Ini Pada Saat NAOA Berlebih Maka Larutan Menjadi Merah Ya Merah Ya Ini NAOA Berlebih Ya Jadi Di sini Ya Trajeknya Untuk 27 G G G G Berarti Ini Jawabannya Mol HCl Sama Dengan Mol NH PH Ya Tidak PH Nya Justru 7 Di atas 8,5 Yang Benar Yang D Seorang Sisa Melakukan Oh Ini Tadi Sudah D Untuk Nomor 27 28 Berdasarkan Gambar Kegiatan Sisa Tersebut Teknik Yang Tepat Untuk Menuang Larutan Kedalam Buret Dengan Menggunakan Titresi Ya Terdapat Pada Pasangan Nomor Nah Ini Perlu Saya Zoom 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 Berbesar Ini Oh Ini Tangannya Ya Tidak Begitu Jelas Ini Tangannya Siswa Mengisikan Larutan Kedalam Buret Tanpa Corong Jangan Tumpah Semua Tanpa Corong Tidak Pake Corong Pake Corong Siswa Mengisikan Larutan Kedalam Dengan Corong Diangkat Corong Nah ini yang cocok Biar udara bisa keluar lewat sini Kalau gak diangkat nanti ya Akan Bentuk Pusaran Mengisikan Tanpa Diangkat Ini Tidak Lebih Cocok Diangkat Diangkat Biar Udara bisa keluar Jalan udara Saya melakukan Tritasi dengan posisi Tangan Seperti gambar Tangan Seperti gambar Yang kiri Megang Biur Apa Ininya Yang kanan Ininya Wah cocoknya Mending yang Ini Gimana sih Yang kanan Yang kanan Pokoknya yang megang ini Lebih cocok ya Karena ini kan kita Kayak Ngocok-ngocok Ini lebih cocok yang ini Yang lima Tergantung sih Sebenarnya Kalau dia kidal Gimana Ya Tergantung Jadi harus ada keterangan Dia kidal Apa enggak Sebenarnya Kalau Pak Ali Enggak kidal Ya terpaksa Pak Ali Pilih nomor lima Dua dan lima Danda Dua dan lima C ya Dua dan lima Enggak tahu sih Yang ini Kelihatannya Saya pilih yang lima Gara-gara Pak Ali Enggak kidal Jadi lebih Saya lebih Enak Apa ya Mencampur Muter-muter Itu pakai yang kanan Sekedar nutup Yang kiri Tapi terserah Tergantung selera sih Kalau ini Kalau yang ini Pasti duanya Dua dengan apa Saya Lah dua Hanya dengan lima Dua hanya dengan lima Ya sudah Sebenarnya Kalau misalnya Ada dua dengan empat Gitu ya Agak susah Saya milihnya Untungnya dua Dipasangkan hanya dengan lima Ya sudah Nomor dua sembilan Tetapan kesimbangan KA KA C6 H5 COH Dengan nilai RPA Yang dihasilkan Jika 10 meter Lalutan Oh ini C6 H5 COH Dicampurkan dengan C5 C6 Ini adalah Pasangan Asam basah Jadi ini Materi buffer Karena disini Adalah Disini adalah Asam lemah Dan garak Ini asam lemah Asam lemah Ini Basah konjugasi Maka disini Baper asam Kalau Baper asam H plus Ini sama dengan KA Ya Ciri dari Ciri dari Baper asam Juga dapat Dilihat Dari disini Kalau KA Asam Berarti Kalau KP Basah Itu ya Jadi Mol dari Asam Dibagi Mol dari Basah Ya Basah konjugasi Atau garamnya Ya Atau garam Ya Disini KA Sekian Ya Oke Berarti 6 x 10 Pangkat Min 5 Dikali Mol asamnya N asamnya Sama dengan Yang asam itu Yang ini Yang ini ya Yang asam Mol itu Dikalikan saja Molar sama 100 ml nya Jadi 10 ml 10 ml Ya Ini dikalikan ya 100 ml Kali 0,1 Molar Yang ini 50 ml Kali 0,1 Molar Molaritas garamnya Adalah 50 x 0,1 5 ml Jadi Ini adalah 10 x 5 Adalah 2 6 x 2 Adalah 12 12 x 10 Pangkat Min 5 Atau 1,2 x 10 Pangkat Min 4 PH Adalah Min log H plus Adalah Min log Dari 1,2 x 10 Pangkat Min 4 Sama dengan 4 Min log 1,2 4 Min log 1,2 Yang B Ya Oke 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 Kita lanjutkan Nomor berikutnya Perhatikan tabel Larutan garam Baper sama Hidrolisis Kalau tadi baper Sekarang hidrolisis Satu paket ya Asam basah Baper hidrolisis Ya Golongan asam-asaman Magnesium Florida Hidrolisis itu Yang terhidrolisis Adalah asam lemahnya Magnesium Mg Magnesium Fluorid Apa ya Magnesium Fluorid Mg F Nah Ini Magnesium Mg Oh H itu Magnesiumnya Ini dari Kuat loh Ini kuat Ini yang lemah Jadi seharusnya Yang terhidrolisis Yang lemah Fluoridanya Seharusnya Terhidrolisis Jadi Ini jelas salah Ini Ya Jelas bukan ini Dan Karena yang terhidrolisis Adalah bagian Ini Magnesium Mg Oh Ini bahasa kuat ya Bahasa kuat dan asam lemah Karena yang terhidrolisis Asam lemahnya Harusnya pH-nya lebih kecil Dari 7 juga Ya Jadi Mg Fe2 Jadi Mg Fe2 Mg kan Mg Oh Mg Oh H2 kali kan ya Magnesium itu 12 Jadi Mg Fe2 kali R nya Fe Ini yang terhidrolisis Jadi disini Fe Ditambah H2O Ya Jadi apa Balik juga ya Fe Tambah H2O Fe OH FE H HF HF Tambah Oh iya HF Tambah OH Min Oh iya pH lebih besar pH-nya benar sih Wah Min ini kan Bersifat Bahasa ya Ininya benar sih Sebenarnya Tapi ininya yang salah Ya Aluminium Klorida Aluminium Klorida Dari AL 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 OH Kan gitu Pokoknya asam itu Yang Eh Logam itu yang basah Kalau CL ini dari HCL HCL Kalau HCL itu Pasti HCL asam kuat Jadi AS kuat Ini basah lemah Ini basah lemah Basah lemah Kalau basah lemah Aluminiumnya yang melakukan Hidrolisis AL Tambah 3 H2O AL H3 kali Dan karena ini Menghasilkan H+, pH-nya lebih kecil Dan 7 Ini cocok Ya Jadi nomor 2 Ini benar 2 pasangannya Dan berapa Dan 3 Dengan 4 3 terpaksa kita Kalium karbonat Kalium Kalium itu K KOH Asam kuat AS kuat Ini basah lemah Jadi basah Lemah Kalau basah lemah Dia yang karbonatnya Yang kan terhidrolisis CO2 CO32 min Tambah H2O Menjadi HCO3 Dan Ini Karbonat kan dari HCO3 ini ya Dari asam karbonat Ya Dan OH min OH min Karena dia basah Lebih besar dari 7 Dari 2 dan 3 Ini yang Benar Aluminium Amunium sulfat Amunium Sulfat H2SO4 kan H2SO4 Ya sulfat ini yang Pasti Kuat Ini yang lemah Ini HNO3 Eh HNO3 Atau Intinya yang inilah Amunium sulfatnya Seharusnya Ini kok SO4nya Berarti salah Ini Jelas salah Ya jadi Seharusnya Amunium sulfatnya Ini yang Terhidrolisis NH4 ya Jadi NH4 4 Tambah Amuniumnya Tambah H2O Ya jadi apalah gitu NH4 Tambah H2O Ini Jadi Amunium sulfat Amunium NH4 OH Berarti ya NH4 kan minus ya Eh plus ya Plus NH4 OH NH4 OH Plus 1 Min 1 Pas Ya dan Ini Ini NH4 Berasal dari Bahasa lemah H plus Tambah H plus Tambah H plus OH nya sudah ikuti ini kan H2O Tinggal H plus Kalau H plus Besar asam Kalau asam pH Lebih besar Dari Eh Lebih kecil dari 7 Barik Lebih kecil dari 7 Amunium Asetat Amunium Asetat CH3 COOH Dari asam Asetat Ini lemah Ini amunium Sama dengan ini HNO3 NH4 OH NH4 OH Jadi kedua-duanya lemah Kalau kedua-duanya lemah Kedua-duanya terhidrolisis Selain NH4 OH Ini ya Oh ini di atas Sudah Dari bawah Di sini CH3COH Minus ini akan Menghidrolisis air Ya Ini akan menjadi CH3COOH Tambah H Plus Eh Sampah Salah OH Min Tambah OH Min Nah OH Min ini bersifat Basah Ini bersifat Asam Nah Kalau ingin Bandingkan ya Giat aja Ini KA dengan KB-nya Kita bandingkan Dengan KB Kalau KA Lebih besar dari KB Bersifat asam Bersifat asam Misalnya KA Lebih kecil dari KP Nanti besar Basah ACPH Lebih besar dari 7 Tergantung sih Karena Buffernya dari Asam Lemah dan lemah Kita lanjutkan Ini sudah mentok Kita Geser ke atas Sekarang nomor 31 Oke Seorang petani Coba saya cek dulu Apakah Pergamanya Lancar-lancar saja Oke No problem Seorang petani Kebingungan Ya Karena Lanya Kurang produktif lagi Dibandingkan Sebelum Ia Kurang produktif lagi Dibandingkan Sebelumnya Ya Setelah Terdampak Hujan asam Letusan gunung berapi Padahal Secara rutin Ia telah Menambah Pupuk nitrogen Dan amonia Dengan bermaksud Menyumburkan Lanya Setelah pH Dibresa Ternyata pH-nya sebesar 2 Berarti Terlalu asam Menurut Pandangan Ali Penggunaan Pupuk nitrogen Berlebihan Justru menyebabkan pH tanah menjadi asam Disaabkan Bakteri dalam tanah Mengoksidasi NH4 Menjadi NO3 Lebih asam Laki malah Jadi harusnya Dikasih senyawa Yang bersifat basah Dalam sistem periodik Ya Yang menghasilkan Basah itu Yang logam Ya Yang logam Darah sini itu Yang non-logam Itu asam HCL Terlapakan Yang darah-darah Yang basah Terutama Alkali dan Alkali tanah Disini yang Biasanya untuk Pupuk Biar basah Alkali Atau disini Ada alkali tanah Ya Jelas yang terlihat Yang terlihat dari saya Kapur Kapur CaCO3 Kalsium Jelas ini Merupakan Pupuk Yang murah Ya Yang Kapur Di gunung kapur Itu kan banyak Yang biasanya Dipakai petani Untuk Menaikkan Nilai pH-nya Ya Jadi jangan terlalu asam Terlalu asam Buruk Karena Sama dengan manusia Tumbuhan juga makhluk hidup Akan Enzimnya itu Bekerja pada Tingkat keasaman tertentu Ya Dan tidak terlalu asam Dua ini terlalu asam Ya Jelas kapur Selain kapur Disini yang Alkali Atau alkali tanah Ini kalium Ya Kalium K Jadi 1 dan 3 Ini jelas Yang Kalau ini urea Urea Tadi kan gak boleh urea Sudah dikasih tahu Jangan Ya 1 dan 3 Ini jawabannya Nah Gitu ya Nomor 32 Seorang ciswa Membuat Mencoba membuat Larutan penyangga Dengan pH 5 pH-nya 5 Dari zat-zat yang tersedia Yaitu Larutan CH3COH Ini asam lemah Loh kok tau lah Ini ada KA-nya Nah Dan kristal NNA CH3COO Ini garam Ya Ini garam Ya Asam lemah Dan garam Konjugasinya Jadi ini Buffer ya Jadi asam lemah Dan garam Konjugasinya Disini asam lemah Ya Ini adalah garam Konjugasi Atau bahasa Konjugasi Ya Garam yang merupakan Bahasa konjugasi Ya Dia melakukan Sebuah prosedur Seperti ini Langsung pertanyaannya Apa Setelah melakukan Pengukuran pH Larutan penyangga Dihasilkan Lebih kecil Dari 5 Ya Lebih kecil Dari 5 Tapan yang menyimpang Dalam Membuat penyangga Tersebut sehingga Tidak mendapatkan pH Sesuai dengan Keinginan Ya Dihinkan berarti pH nya 5 Dihinkan 5 Ya Sedangkan pH pH ini kan KA ya Berarti Penyangganya Penyangganya Bersifat asam pH H plus Ya Berarti H plus nya Dihinkan itu 5 Dihinkan itu Ada 5 Sedangkan H plus Adalah Kalau dalam penyangga Ini adalah KA Dikalikan Mol dari asamnya Dibagi Mol dari Basah konjugasinya Yaitu garamnya Kalau KA nya sudah ada Disini Ya Kalau pH nya Eh Kalau pH nya 5 H plus nya Ini keliru ya 10 pangkat min 5 10 pangkat min 5 Ini Kalau pH Ini Dihinkan 5 H plus nya Adalah 10 pangkat min 5 Harusnya Nah KA nya juga 10 pangkat min 5 Jadi KA nya 10 pangkat min 5 Nah jadi Ini saling menghilangkan Ya Dapat 1 Berarti Mol nya asam sama dengan mol nya garam Ini KA nya ya Jadi ini KA 10 pangkat min 5 Jadi Mol asamnya harus sama dengan mol Dari Garamnya Ini objektifnya Kalau ingin pH nya 5 Nah Sekarang Ini adalah Ini adalah garamnya Ini garam Ada natriumnya disini garam ya CH3COOH Ya Berikatan dengan Direaksikan dengan NaOH Menjadikan CH3COMA Nah garamnya ini Berapa mol nya Jadi mol nya disini Adalah Gram Ya Masa nya dibagi MR nya Masa nya adalah 8,2 Ya MR nya MR nya yang CH3COOH 82 Jelas ini adalah 0,1 Ya Mudah dilihat Nah sekarang Untuk asamnya Saya pakai tinta lain aja Biar beda Ya untuk asamnya N nya berapa N nya adalah sama 200 Oh ini beda Ini 200 ml Dengan asamnya 0,1 mol Dikalikan Berarti 200 ml Atau 0,2 mol Ya 200 ml Atau dibagi seribu kan 0,2 0,2 mol Nah ini yang jadi masalah Nggak sama Ya Prosesnya nggak sama Ini 0,1 Sedangkan ini 0,2 Nggak sama Ini yang menyebabkan Ya setelah dilakukan pengukuran PH Lantan penyaga dilakukan lebih kecil dari 5 Ya Tapan yang menyimpang dalam pembuatan penyaga tersebut Sehingga tidak mendapatkan penyaga sesuai dengan keinginan Berarti terlalu asam Kalau lebih kecil dari 5 Kalau terlalu asam CH3COOH nya yang Terlalu banyak CH3COOH nya yang terlalu banyak Ya iyalah Ini 0,2 Ini 0,1 Ya mana yang betul Volume CH3COOH Terlalu banyak Nah ini Ada ya Jadi volume nya kebesaran Jangan diwarna 100 100 saja pas Sudah sebenarnya Ya Nah berikut ini adalah Dua buah gambar larutan basa Yang memberikan warna Indikator sama Nah ini keluar lagi Ya 8,5 ya Tadi ya 0,5 Ya Jadi ada perubahan dari Tidak berwarna Tidak berwarna menjadi Merah Ungu ya Ungu merah Merah ungu Ya kita lihat Masih ada kok disini Ya trayeknya Tidak berwarna ke Merah ungu Ya 8,3 sampai 10 Ya tidak berwarna Ke merah ungu Nah Pernyataan yang benar Terkait Dengan kedua Latutan basa tersebut Adalah harga PA Kedua latutan adalah 11 Belum tentu Ya jelas Kedua-duanya Di atas 8,5 Ya Karena sudah Menunjukkan warna sama Loh Warna sama boleh Berarti tidak berwarna Loh ya Berikut ini Dua buah larutan Memberikan warna sama Nah Karena warna sama Bisa Boleh jadi Tidak berwarna Tidak berwarna Itu kan warna ya Jadi mungkin dia Sama-sama berwarna Ungu Tapi belum tentu 11 Nah Biar tahu bagaimana Kita hitung Yang hitungnya kan gampang Kalau N4 Ini asra Asam Basa lemah Ya Basa lemah Lemah Kalau ini Basa kuat Basa Kuat Kalau basa lemah Oh Hamin Ini sama dengan KB Ya akar ya Dikasih KB Kali molaritasnya KB nya berapa KB nya adalah 10 pangkat Min 5 10 pangkat Min 5 Terus kemudian Molaritasnya 0,1 10 pangkat Min 1 Sama dengan akar 10 pangkat Min 6 10 pangkat 3 Min 3 Coba kita lihat Yang kedua Pakai warna lain aja Pakai warna ungu Misalnya Oh Hamin nya Untuk yang kedua Yang ini ya Yang NaOH Disini Adalah OH Min itu Adalah valensi N kali Moralitas NaOH Menjadi Na Na plus Dan OH Min OH nya Cuman 1 Jadi valensinya 1 Jadi ya sama dengan Moralitasnya 1 2 3 10 pangkat Min 3 Nah PH nya berapa Cari POH nya dulu POH adalah Min lock OH Min Sama dengan 3 Min lock OH Min 10 pangkat Min 3 Pangkatnya kan bisa turun ya Dapat 3 Kalau PH nya Adalah 14 Sekurangi 3 Yaitu 11 Nah ini Oh benar Kedua-duanya 11 Berarti yang A Banyak Sekarang kita Nomor 34 Nah Mesin kendaraan Bermotor Bekerja dengan Energi hasil Pembakaran Bensin Ya Pakai merah aja Pembakaran Bensin Dengan gas Oksigen Bensin mengandung Campuran Hidrokarbon Rantai lurus Normal Heptana Maupun rantai Bercabang Iso Oktana Berikut ini Disajikan Data Beberapa Bahan bakar Dengan Kandungan Hidrokarbon Bercabang Bahan bakar Yang memiliki Muntut terbaik Biasanya Gampang ini Yang muntut terbaik Yang mahal Biasanya Memang yang paling mahal Harganya Pertamak turbo Ya ini yang terbaik Dijual paling mahal Tapi bukan itu penjelasannya Jadi yang paling mahal Adalah nilai oktannya Yang dianggap paling baik Yang dianggap terbaik Ini nilai oktannya tertinggi Nah nilai oktannya tertinggi Apa? Konsentrasi Iso oktananya Yang lebih banyak Nah kandungan Iso oktananya Yang paling banyak Dari persen perlumunya Ada Ini Pertamak turbo Tapi ingat Kalian jangan Wah kalau ini yang terbaik Saya pakai 96 jangan Ya Setiap mobil Didesain dengan nilai oktan tertentu Penting ini Setiap mobil Mobil Atau motor Ini memiliki desain unik Ini penting Jangan asal mahal Diambil Jangan Ya Setiap mobil itu mempunyai desain unik Jadi Apa Mutu terbaik ini Ya Panas yang dihasilkan dalam pembakaran Itu lebih Baik Nah panas ini berhubungan dengan Silindernya Atau linernya Ya Jadi Rasio Pembakaran Rasio Ya Setiap mobil memiliki rasio Ruang bakar Saat dia sebelum meledak Dan setelah meledak itu Berbeda-beda Nah Bagaimana caranya Kalian beli motor Atau mobil Lihat tabelnya Di internet ada Misalnya Mobil katana Dikasih pertamak turbo Tambah rusak Katana Apalagi yang zaman dulu Tahun 91 Misalnya ya Itu Adalah Perbandingan Kompresinya 1 banding 7 Jangan pakai yang pertamak turbo Pakai premium Ya Kalau kasih pertamak turbo Panas Malah Ya Jadi Jangan Jangan Kalau mutu Lebih baik Ini cocok untuk Lebih cocok Jangan Bukan Ya Jadi setiap mobil Memiliki perbandingan Kompresi yang berbeda-beda 96 90 Ini Kompresinya Kalau gak salah 1 banding 13 Atau 12 Ya Ada tabelnya Kalau di internet Banyak Ya Nah ini Cocok pertama turbo Jadi Mobil tertentu Ya Itu cocok Untuk Nilai Oktan Tertentu Nilai Oktan Yang lebih Tinggi Belum tentu Baik Untuk Kendaraan Kalian Ya Harus Disesuaikan Mobil jadul Gunakan premium Desain jadul Ya Oke Ini penting Jadi Kalau yang terbaik Mana ya Tentu saja Yang paling mahal Turbo Ya Dan nilai Oktan Lebih tinggi Lebih efisien Pembakarannya BTU Lebih tinggi British thermal unit Ya Ya bener ya Jadi Intinya Dalam Kandungan Efisiensi Pembakarannya Beda ya Oke Ini penting Karena Yang beredar Informasi Di masyarakat Itu Katanya Kalau Semakin tinggi Nilai Oktan Semakin Bagus Tapi Tidak Menjelaskan Desain mesin Nah ini Perlu saya ingatkan Nomor 35 Berikut ini Adalah Hasil uji Karboidrat Ya Berdasarkan Hasil uji Golongan Karboidrat Tersebut Nah Yang Menghasilkan Endapan Ungu Dengan Reaksi Molis Nah ini Kita harus Tahu Reaksi Molis Itu Untuk Uji Apa Uji Karboidrat Ya Dalam Uji Karboidrat Apa Indikator Yang muncul Warna Apa Yang muncul Adalah Endapan Ungu Ya Berdasarkan Hasil Uji Golongan Karboidrat Tersebut Adalah Golongan Apa Yang menghasilkan Ungu Apakah Glukosa Fructosa Amilum Endapan Ungu Ini Amilum Ini Kalau ungu Menghasilkan Biru Ditambah Iodin Ini Biru Iodin Ini Amilum Juga Mengarah Amilum Iodin Ini Sebenarnya Banyak Iodin Itu Banyak Jadi Kalau Amilum Itu Biru Biru Apa Ungu Endapan Ungu Dengan Molis Warna Ya Benar Biru Iodin Biru Ini Kalau Amilum Akan Menghasilkan Biru Ya Biru Berarti Semengar Amilum Ditambah Felling Tidak Menghasilkan Datan Merah Bata Merah Bata Itu Akan Glukosa Ya Ini Baru Akan Merah Bata Fructosa Galactosa Galactosa Ini Akan Mendalakan Merah Bata Makanya Reaksi Felling Nasi Dikasih Felling Bukan Belum Merah Bata Tapi Kalau Kita Nyam 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 Akan Akan Ada Perubahan Dari Amilum Menjadi Glukosa Itu Baru Felling Menghasilkan Merah Bata Jadi Arahnya Ini Semuanya Ke Amilum Ya 36 Data Berhubungan Tepat Ditunjukkan Ini Etanal Mudah Terbakar Oh Ini Rumus Dengan CH3 CO Eh C Ya H3 Disini C Disini CH2 Disini OH CH3 CH2 OH Ini adalah Golongan Alkohol Dan Ini Alkohol Alkohol Primer Karena Di Ujung OH Ya Alkanol Atau Etanol Ini Salah Ini Golongan Alkohol Yang Jelas Jadi Kalau Hanya Metanol Etanol Ini Eta Etanol Ol Seharusnya Etanol Golongan Alkanol Golongan Alkohol Ol Olan Bukan Al Kalau Ini Tadi Al Al Etanol Seharusnya Etanol Sifat Mudah Terbakar Iya Memang Kegunaan Pengawet Protein Kalau Etanol Itu Bukan Pengawet Protein Rasanya Alkohol Biasanya Diminum Etanol Juga Biasanya Untuk Obat Luka Disinfektan Biasanya Disinfektan Jadi Bukan Pengawet Protein Ini Namanya Salah Kegunaannya Juga Salah Tapi Mudah Terbakarnya Benar Etanol Mudah Terbakar Kalau Ini Kelihatannya Benar Alkohol Alkohol Alkanah CH3 CH2 Terus Eter Golongan Eter CH2 CH3 Ini Adalah Golongan Eter Jadi Etoxy Etoxy Ethana Alkohol 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 Etoxy Ethana Disini Etoxy Ethana Ini Namanya Juga Cocok Sedikit Larut Dalam Air Iya Karena Disini Bersifat Non Polar 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 Simetris Kiri Kanan Jadi Polar Kalau Air Itu Non Polar Polar Anastesi Anastesi Untuk Anastesi Untuk Untuk Biar Sematut Untuk Operasi Pokoknya Anastesi Untuk Obat Bius Obat Obat Bius Nah ini Cocok Nomor 2 Loh Sudah Ada Ya B Ini B Ini Benar Kalau Propanon Alkanon Ini Ini Alkohol Juga Ini CH3 CH2 Disini Oh Bukan C U Disini H Kalau Nomor Tiga Ini Aldehyde Aldehyde Ini Aldehyde Ya C Ya Aldehyde Aldehyde Jelas Salah Ini Oke Kita Lanjutkan Aja Yang Jelas Ini Sudah Ada Jawabannya Yang B Asam Astat CH3 COH Ini Sudah Benar Sebenarnya Mungkin Berarti Sifatnya Ini Yang Salah Non Polar Polar Ini Polar Bisa Larut Dalam Air Ini Cukak Itu Ya CH3 Ethyl Etanowat Ini CH H Disini Ada O Nya 2 O Nya 2 Berarti Ini O Terus Disini Ada O Lagi Ester 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 C CH2 Terus Ini CH3 Ini Ester Ester Ya Jadi Memberi aroma Pada makanan Sebenarnya Benar Ya Mudah Menguap Ethyl Etanowat Ethyl Etanowat Ethyl Ini Ethyl Ethanoat Ethyl Ethanoat 2 dan 2 Ini 2 dan 1 Ini Namanya Yang Salah Ya Harusnya Ethyl Methanoat Harusnya Methanoat Ini kan Cuman 1 C Ininya Ethylnya Benar Methanoat Yang salah Oke Kalau ini Salah Di sifatnya 37 Perhatikan Nama-nama Senyawa Karbon Berikut Pasangan Senyawa Yang Berisomer Fungsi Isomer Fungsi Nah Alkohol Itu Sama Dengan Ether Jadi Alkohol Kan OH R OH Atau Di tengah OH C C Ada Pokoknya Ada OH Ada OH Terus C Seperti Ini Atau Bisa Di Ujung Ini Sekunder Ini Primer Ini Ada Golongan Alkohol Alkohol Ini Biasanya Dengan Ether Ether Itu O Nyimpang Ini R Ini Ether Jadi Alkohol Dengan Ether Itu Merupakan Isomer Fungsi Yang lain Sama Fungsinya Beda Ini Fungsi Alkohol Ini Fungsi Ether Terus Isomer Lagi Itu Alde Dengan Keton Dengan Keton Kalau Keton C U U Di Tengah C Di Sini U Di Tengah Kalau L D Di Ujung C O Di Sini Alde Hid Alde Hid Seperti Ini Alde Hid Tadi Yang Alde Yang Mana Atau Gini Aja Kita Cari Google Aja Gugus Fungsi Lupa Masalahnya Gugus Fungsi Di Google Semuanya Ada Ini Ini Dia Gugus Fungsi Di Sini Alkanon Ya Ya Alde Hid Dengan Asam Karboksilat Eh Alde Hid Dengan Alkanon Alde Dengan Alkanon Kalau Alkohol Dengan Alkoksial Kana Ether Ya Kalau Asam Karboksilat Dengan Alkil Alkanon Karboksilat Dengan Ester Ya Jadi Ini Dengan Ini Dengan Ini Dengan Ini Lupa Ya Gugling Kalau Kalian Tidak Boleh Gugling Waktu Ujian Kalau Pak Ali Boleh Jadi Itu Bedanya Ya Alde Tadi Dengan Keton Keton Terus Satu Lagi Yang Belum Asam Karboksilat Dengan Ester Dengan Ester Yang COOH Ini Ada R Ini Karboksilat Kalau Ester Ini Yang R COO Terus Ini O Terus Disini Ada Gugus Lagi Ya Ini O Disini OH Ada Gugus Lagi Ester OCH3 OR Disini O Habis Itu R Kalau Disini Ini Di Ujung OH Di Ujung Ini Di Tengah Keton Di Tengah Kita Lihat Keton Keton Nah Di Tengah Keton Kalau Alkanal Atau Aldehyde Di Ujung Itu Aja Bedanya Nah Sekarang Dua Metil Butanol Ya Dua Metil Butanol Ini Alkohol Dua Metil Dua Metil Berarti Ini Ada Dua Atom C Dua C Dua C Empat Karbon Pentanon Ya Pentanon 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 Alkohol Dengan Alkanol Dengan Alkohol 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 Pentanon Itu Keton Alkanon Itu Keton Bukan Berarti Atau Ini Dulu Dilihat Ini Apa Butanol Itu Apa Gitu Dulu Aja Dua Butanol Dua Butanol Itu Adalah Butanol Alkohol Ini Alkohol Pentanon Alkanon Alkanon Disini Tadi Alkanon Keton Keton Kembali lagi Ini Keton Asam Pentanoat Asam Pentanoat Asam Pentanoat Wah Keliru Keliru Nah Disini Aja Asam Pentanoat Methil Propanoat Oke Oke Asam Pentanoat Ini Masuk Asam Asam Karboksilat Asam Pentanoat Ada Asam Asam Karboksilat Methil Butan Alkanuat Ester Ya Oke Jadi Yang Pasangan Seharusnya Tadi Al Alkohol Dengan Ether Alkohol Tidak ada Disini Tidak ada Pasangannya Jelas Aldehyde Dengan Keton Keton Tidak ada Pasangannya Jadi Asam Karboksilat Dengan Ester Ini Asam Karboksilat Dengan Ester Kita Tinggal Lihat C Ya Jelas Dikampat Yang ini Jelas Tidak Dikampat Tapi Untuk Memastikan Bisa Lihat C Asam Pentanoat C 5 Pentanoat 5 5 C 5 C Butanoat Tapi ada Metil 5 C Ya Jadi Pasti Ini Isomer Fungsi Kita Harus Ngecek Anunya C Berapa Untuk Pasti Itu Isomer Kalau Yang Lain Lain Pasti Sama Mengikuti Nilai C 38 Perhatikan Reaksi Pembutuhan Asam Karboksilat Asam Karboksilat Berdasarkan Reaksi Sifat Kas Senyawa Karbon Atom C Dapat Berikatan Secara Tertutup Sebenarnya Bisa Tertutup Secara Perbuka Kedudukan Atom C Sebagai Atom Tersier Tersier Disini Ada Primer Ada Macam Macam Disini Tidak Saya Pilih Atom C Hanya Dapat Berbentuk Satu Ikatan Dengan Atom C Saja Ya Jelas Bisa Atom C Dengan O Juga Bisa Atom C Mempunyai Tiga Ikatan Kovalen Bisa Dua Bisa Satu Bisa Macam Bisa Rangkap Atom C Dapat Berikatan Tunggal Atau Rangkap Dengan Yang C Tunggal C C C Rangkap C Rangkap Tiga C C Rangkap Tiga Tiga Bisa Satu Dua Tiga Pada Intinya C Alcana Algena Alguna Alguna Matata Oke Jadi yang E Tiga Sembilan Perhatikan rumus Struktur Salah satu Dizoner Ini berikut Jumlah atom C Primer Primer Yang ujung Yang penting Yang ujung Primer Mengangkat Satu C Yang lain Merah Primer Ujung Pasti Primer 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 Ada Empat Yang empat Kalau enggak B A Sekarang Apalagi Pakai warna Lain Dan Tersier Ada Primer Sekunder Tersier Tersier Berarti Tiga Tiga Quartener Ini empat Tersiernya Ada satu Juga Disini Empat Dan satu Berarti Yang A Kita Lanjutkan Ya Satu Dua Tiga Empat Loh Kok lima Oh lima Dengan satu Berarti Yang E Satu Dua Tiga Empat Lima Sebelum Diprotes Untung Saya lihat Lagi Tadi Nomor Terakhir Diketahui Dua buah Senyawa Karbon Dengan Rumus Struktur Sebagai Berikut Ada Senyawa X Ada Senyawa Y Apa Bedanya Senyawa Y Ya Ini Tadi Menurut Gugus Fungsinya Ya Dia Adalah Aldehyd Ya Aldehyd Ya Senyawa Seperti ini Aldehyd Ketong Tau Tau Ya Gaya Contek A Y Yang Ini Adalah Senyawa Y Senyawa Y Mana Senyawa Y Keton Ya Berarti Beri somber Fungsi Keton Nah Senyawa E ditambah Dengan Reaksi Tolens Akan Menghasilkan Endapan Cermin Perak Ya Ini Benar Ini Untuk Membedakan Aldehyd Dengan Keton Keton Dan Aldehyd Adalah Isomer Fungsi Jadi Fungsinya Beda Tapi Atom C Nya Sama H Nya Sama Tapi Beda Fungsi Untuk Membedakannya Salah Satu Adalah Dengan Cara Tolens Endapan Cermin Perak Kalau Ini Bereaksi Positif Terhadap Tolens Yang X Ini Bereaksi Positif Yang Y Bereaksi Negatif Jadi Untuk Kondrasi Felling Akan Menghasilkan Endapan Merah Bata Ini Juga Enggak Enggak Benar Yang X Yang Merah Bata Jadi Ini Salah Ini X Salah Berarti Yang Benar Saya Lingkari Itu Aja Jadi Satu Benar Dua Salah Yang Tiga Senyawa X Ditambah Oksidator Kuat Akan Menghasilkan Asam Karboksilat Nah Ini Benar Ya Di Dioksidasi Menjadi Senyawa Karboksilat Ditambah Oksigen Ini Tambah Oksigen Jadi Karboksilat Sudah Ya Dioksidasi Kalau Direduksi Menjadi Alkohol Primer Senyawa Y Ditambah Senyawa Y Ditambah Suatu Reduktor Maka Menghasilkan Alkohol Primer Yang Menghasilkan Alkohol Primer Yang Ini Ini Kalau Ini Alkohol Sekunder Sekunder Seharusnya Ya Jadi Satu Dan Tiga Yang Benar Emang Oke Ini Adalah Pembahasan Nomor 40 Semoga Pembahasan Dari 1 Sampai 40 Ini Bisa Membantu Kalian Untuk Berjuang Ya Di Ujian Yang Kalian Akan Lalui Ya Semoga Bermanfaat Dan Sukses Selalu Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh